Di aula pertemuan, semua orang tersentak saat mendengar kata-kata Luan. Mereka mengerutkan kening dan terlihat lebih serius. Apa maksudmu? Ming dia langsung bertanya. Luan berpikir sejenak. Tanpa izin Fuyu, dia tidak tahu apakah dia harus bicara terlalu banyak. Dia hanya bisa mengatakan, saya telah berpartisipasi dalam empat misi dan menghadapi musuh tiga kali. Musuh pertama adalah binatang buas, dan dua musuh terakhir berasal dari Rasroh. Pertarungan dengan spirit Rache sangat sulit, dan kami dirugikan. Mendengar perkataan Luan, Yuan dan Ming He terlihat semakin serius. Mereka berdua menunggu Luan melanjutkan, tapi Luan tidak melanjutkan. Dia berhenti begitu saja, menyebabkan semua orang yang hadir sedikit terkejut. Tidak ada orang bodoh yang hadir, dan mereka segera memahami kekhawatiran Luan. Setiap orang yang hadir bukanlah anak-anak, dan mereka tidak peduli apakah logikanya benar atau tidak. Luan pasti punya alasannya sendiri untuk tidak mengatakan apapun. Selanjutnya, klan Hachiko tidak membawa Semoku dan Spreading Star Rache ke pertemuan tersebut. Jika Luan mengungkapkan informasi tentang Rasroh, itu mungkin bukan hal yang baik bahkan jika aliansi tiga arah mengetahuinya. Sebaliknya, mereka mungkin dibatasi oleh klan Hachiko. Yuan tidak melanjutkan bertanya pada Luan. Sebaliknya, dia menoleh ke Ming He dan bertanya, Saudara Ming He, menurut Anda apa yang akan dilakukan oleh Rasroh selanjutnya? Ming He memikirkannya dengan serius, tapi hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit ditebak. Spreading Rache mundur dengan sangat cepat. Mereka jelas ingin membuat kita lengah dan pergi setelah memanfaatkan kita. Ketika semakin banyak pasukan kita tiba di medan perang, keunggulan jumlah Rasroh akan berkurang, dan mereka bahkan mungkin tidak mengirimkan terlalu banyak orang. Namun, skala pertempuran ini sangat besar, dan itu cukup membuktikan tekad mereka. Entah apakah mereka ingin terus menyerang, atau menunggu beberapa saat untuk membuat kami gugup dan menyerang saat kami lelah, saya tidak tahu. Yuan menganggup dan mengungkapkan beberapa pemikirannya. Setiap orang yang hadir pun mengutarakan pendapatnya masing-masing. Semua orang memberikan beberapa saran untuk masa depan. Banyak di antaranya yang sangat bagus, dan juga dirangkum setelah pertempuran ini. Meskipun Semoku dan Spreading Star Rache memiliki banyak pengalaman bertarung melawan Spirit Rache, itu sudah lama sekali, dan situasi saat ini berbeda dari masa lalu. Banyak dari pengalaman masa lalu mereka tidak dapat digunakan sekarang, dan mereka harus meninjaunya kembali. Setelah pertemuan selesai, tibalah waktunya membicarakan tentang Star Spreading Rache. Suku bintang penyebaran telah terkurung di Laut Selatan jauh selama lebih dari 10.000 tahun. Mereka tidak tahu banyak tentang delapan benua kuno dan wilayah laut lainnya. Mereka harus mendapatkan informasi dari para pejuang atau binatang aneh di Laut Utara jauh. Bagaimanapun, informasi yang mereka dapatkan sangat menyedihkan. Orang-orang di tempat kejadian memberitahu klan bintang penyebaran tentang peristiwa besar yang terjadi di delapan benua kuno dan lautan dalam 10.000 tahun terakhir. Mereka juga membicarakan kejadian terkini secara detail. Ketika klan bintang besar mendengar bahwa klan Hachiko telah mundur dan binatang aneh telah menyerang delapan benua kuno, mereka tercengang. Ras penyebaran bintang adalah manusia, jadi mereka secara alami berdiri di sisi umat manusia. Dia segera melihat kebanyak monster tingkat surgawi di perkemahan naga. Naga tingkat langit bukanlah masalah besar. Lagipula, naga hampir tidak pernah menyakiti manusia. Namun, monster tingkat surgawi dari ras lain tidak berani menatap mata Minghe. Sejak kemunculan semoku, umat manusia belum pernah mengalami bencana seperti ini selama delapan puluh juta tahun terakhir. Bahkan ras roh pun tidak pernah mengalami bencana seperti itu. Suara Minghe sangat dingin dan berat saat dia berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan dihancurkan oleh rakyat kita sendiri. Suara Minghe terdengar berat, dan dia tidak menyembunyikan amarahnya. Dia tidak tahu bahwa umat manusia pernah mengalami bencana seperti itu. Bahkan ketika dia telah meninggalkan wilayah laut utara jauh, dia telah menggunakan transfer ruang angkasa untuk datang ke sini secara langsung. Dia tidak melihat dunia manusia hancur. Ming dia sangat marah. Kemarahan ahli rilem Raja Surgawi bisa membuat orang tercekik. Bahkan Luan mengangkat kepalanya untuk melihat Minghe. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Sebagai ahli rilem Raja Surgawi, dia jauh lebih berpengetahuan daripada dia. Dia tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Namun, di bawah tatapan Minghe, meskipun sebagian besar monster tingkat surgawi tidak berani menatap matanya, beberapa dari mereka memiliki temperamen yang besar dan tidak yakin. Seorang, seseorang, tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berkata kepada Minghe, kamu berada di alam Raja Surgawi. Aku menghormatimu, tetapi kamu tidak boleh berbicara omong kosong. Kehidupan seperti apa yang telah kita jalani selama 13.000 tahun terakhir. Berapa banyak ras yang hidup di delapan benua kuno yang dihancurkan karena klan Hachiko. Bahkan ras yang hidup di laut pun terpengaruh. Bukankah kita harus membayar perang selama 3.000 tahun? Kami hanya ingin mengambil kembali apa yang layak kami dapatkan. Apakah itu salah? Ledakan. Bayar kembali apa yang layak kamu dapatkan. Anda ingin mengambil kembali apa yang pantas Anda dapatkan. Ming dia tidak tenang. Sebaliknya, dia menjadi semakin marah. Dia membanting meja, menghancurkannya hingga menjadi kehampaan. Kemudian, dia menunjuk ke binatang aneh itu dan berteriak. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengatakan itu? Minghe sangat marah sehingga seluruh Aola menjadi sunyi. Suasananya sangat tegang. Yuan baru saja menerobos kurang dari setengah tahun yang lalu, tetapi Minghe telah menerobos beberapa ratus tahun yang lalu. Bahkan Yuan bukanlah lawan Minghe. Tidak ada yang bisa menghentikan Minghe melakukan apapun yang dia inginkan. Kau ingin menyelesaikan masalah ini? Baiklah, aku akan menyelesaikannya denganmu. Minghe berteriak dengan marah. 80 juta tahun yang lalu, manusia adalah ras terendah di antara semua makhluk cerdas. Mereka disembeli seperti babi atau anjing. Jangka waktu ini setidaknya 1 juta tahun. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Binatang aneh di Aola gemetar saat mereka mendengarnya. Kemudian, ketika semoku bangkit, mereka tidak repot-repot menyelesaikan masalah dengan binatang aneh manapun. Kalau tidak, menurut apa yang kamu katakan, mereka seharusnya membunuh semua binatang aneh itu. Meskipun kekuatan manusia kami menjadi lebih kuat, kami hanya memperluas wilayah kami satu kali dalam 80 juta tahun terakhir. Di delapan benua kuno, kami masih berada di daerah terpencil. Kami belum pernah bersaing memperebutkan sumber daya dengan kalian, binatang aneh. Jika tidak, jika empat ras besar ingin membunuh orang, bahkan jika semua binatang aneh bergandengan tangan, apa yang dapat Anda lakukan? Jangankan mengalahkan kami, apakah menurut Anda-Anda memenuhi syarat untuk melawan kami? Kami tidak menginginkan sumber daya Anda. Kami bahkan membantu memediasi konflik di antara Anda. Dalam 80 juta tahun terakhir, berapa banyak perang antar binatang aneh yang telah kami mediasi? Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang jauh. Karena klan bintang penyebaran kami dapat meninggalkan bintang abadi 10 juta tahun yang lalu, kami tidak bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Sebaliknya, kami memberi Anda sejumlah besar sumber daya di luar bintang abadi. Lihatlah catatan nenek moyang Anda dan lihat berapa banyak bantuan yang mereka terima dari kami. Berapa banyak ras yang berhasil diselamatkan oleh empat ras besar kita dari kepunahan? Kasih karunia 80 juta tahun telah sepenuhnya Anda lupakan. Penderitaan 10 ribu tahun sudah cukup untuk hampir memusnahkan umat manusia, yang telah ada selama 80 juta tahun. Jika bukan karena empat ras besar masih berjuang di ambang kematian, dan jika bukan karena delapan klan kuno masih menjadi ancaman bagi Anda, Anda pasti akan memusnahkan umat manusia, kanan. Suara Ming He memekakkan telinga. Telinga semua orang berdengung, tapi mereka bisa mendengar setiap kata dari Ming He. Selain Master Abadi dan Permaisuri Abadi, semua orang yang hadir tercengang. Baik binatang aneh maupun manusia adalah sama. Mereka tidak pernah memikirkan masalah yang disebutkan Ming He. Karena itulah mereka sangat terkejut mendengarnya sekarang. Memang benar, kebenarannya persis seperti yang dikatakan Ming He. Dalam 80 juta tahun terakhir, selama empat ras besar menginginkannya, mereka bisa mendominasi dunia, memperbudak dunia, atau bahkan membunuh semua binatang aneh dan memonopoli dunia. Bahkan para naga pun tidak bisa menghentikan empat ras besar, apalagi ras binatang aneh lainnya. Terlebih lagi, kesenjangan ini semakin besar. Namun, umat manusia selalu terkucil di sudut, hanya bergerak di wilayahnya sendiri. Sekalipun mereka meninggalkan wilayahnya, mereka berperilaku sangat baik dan jarang menimbulkan masalah. Bahkan jika mereka menimbulkan masalah, empat ras besar akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi. Mereka jelas memiliki kekuatan untuk menguasai dunia, tetapi empat ras besar tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka membantu binatang aneh itu menjaga perdamaian. Mengambil langkah mundur, jika empat ras besar sama jahatnya dengan ras roh, atau bahkan setengah jahat dari ras roh, mereka sudah lama memperbudak bintang abadi dan bahkan sungai bintang. Tentu saja, akar penyebab konflik dengan sungai Spirit Star adalah kemampuan dan kesalahan spreading Star Rache. Karena itu pula keempat ras besar tersebut merasa mempunyai tanggung jawab utama, oleh karena itu mereka selalu bergegas ke garis depan untuk melawan musuh. Namun, jika mundur selangkah, Spirit Rache juga memiliki sejumlah kemampuan spasial. Tidak ada yang tahu kapan Spirit Rache akan mengembangkan kemampuan spasial mereka ke tingkat yang sama dengan spreading Star Rache. Jika Spirit Rache melakukannya suatu hari nanti, itu akan menjadi akhir dari Star River. Jika sungai Star tidak memiliki empat ras besar, ia akan dihancurkan dan dibantai. Seluruh tempat itu sunyi. Wajah Ming He memerah, dan binatang aneh yang menanyainya tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berani menatap Ming He. Ini karena semua orang tahu bahwa Ming He benar. Dalam 80 juta tahun terakhir, binatang aneh itu berhutang budi kepada manusia, dan hutangnya sangat besar. Selama 10 ribu tahun keluhan, mereka membantai seluruh umat manusia hingga mereka hampir punah. Sekarang setelah mereka memikirkannya, wajah mereka terasa sakit. Mendesah. Yuan menghela nafas panjang, tapi dia tidak mengatakan apapun. Ini karena, seseorang akhirnya mengatakan apa yang Semoku ingin katakan tapi tidak bisa. 3.402. Suasananya tegang. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, dan tidak ada yang tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, ini adalah kemarahan ahli alam Raja Surgawi. Para ahli alam Surgawi tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Namun, setelah menghela nafas panjang, Yuan memandang Ming He dan berkata, saya memahami kemarahan saudara Ming He. Saya merasakan hal yang sama saat itu, tetapi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Musuh kita adalah Deadkin. Jika kita mengalahkan Deadkin, manusia punya kesempatan untuk bangkit kembali. Setelah beberapa ribu tahun atau puluhan ribu tahun, manusia akan dapat kembali ke tingkat semula. Mari kita bicara tentang masa depan di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Yuan, Ming He menarik nafas dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Ia sangat marah karena masing-masing dari empat ras besar memiliki cita-cita yang berbeda. Meskipun Sengoku adalah pemimpin dan mengikuti ideologi Sengoku, klan bintang penyebaran lebih mementingkan kepentingan manusia. Jika Yuan tidak menghentikannya, dia tidak akan melepaskannya meskipun dia tidak menyerang. Suasananya agak tegang. Yuan meminta binatang aneh itu pergi lebih dulu, begitu pula orang-orang dari aliansi sekte di pihak Sengoku. Hanya orang-orang dari Sengoku dan klan bintang penyebaran yang tersisa. Luan ingin bangun dan pergi bersama ketiga wanita itu, tapi Yuan menghentikannya. Luan, tunggu, kata Yuan. Luan menoleh untuk melihat Yuan. Tentu saja, dia harus mendengarkan apa yang dikatakan Yuan. Melihat Luan tidak pergi, ketiga wanita itu memikirkannya dan memutuskan untuk tidak pergi. Yuan tidak keberatan jika ketiga wanita itu tinggal. Segera, Allah menjadi semakin kosong. Hanya petinggi dari Sengoku, klan bintang menyebar, dan Luan serta ketiga istrinya yang tersisa. Saya meminta binatang aneh itu untuk pergi bukan hanya karena atmosfernya, tetapi juga karena ada beberapa hal yang tidak mereka ketahui, seperti gunung surga ilahi. Yuan melihat orang-orang dari klan bintang menyebar dan akhirnya melihat ke arah Minghe. Dan, masalah Luan. Luan. Minghe segera menoleh ke Luan. Luan juga bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh guru abadi. Kamu seharusnya sudah bertemu dengannya sebelumnya, kata Yuan. Ya kita memiliki. Minghe menganggup dan menatap Yuan lagi. Saat itu, dia pergi ke Laut Utara jauh untuk mencari kita. Dia ingin belajar cara membangun kembali Laut Kesadarannya dan hampir dibunuh oleh anggota klan saya. Namun, ketika saya mengetahui bahwa dia berasal dari Semoku dan merupakan menantu saudara Yuan, saya mengajarinya kekuatan luar angkasa. Saat dia berbicara, Minghe melihat ketiga wanita di samping Luan. Yao mengenakan pakaian Semoku. Ditambah dengan penampilannya yang cantik dan temperamennya yang suci, dia langsung berkata, menurutku ini pasti putri Semoku. Yao berdiri dan membungkuk pada Minghe. Junior menyapa utusan Suci Yan Sing. Dengan konsep yang kuat, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Utusan Suci Yan Sing memandang Yao dengan iri. Dia tidak bisa menemukan penerus di klan Yan Sing yang bisa menandingi Yao, yang membuatnya pusing. Dia bukan hanya seorang putri, tapi dia juga nyonya muda Semoku. Yuan memperkenalkannya pada Minghe. Dua orang lainnya selain Luan juga adalah istrinya. Mata Minghe membelalak dan dia menatap Luan dengan kaget. Faktanya, dia tahu bahwa ketiga wanita itu sangat dekat dengan Luan. Namun, dia tidak menyangka Luan seberuntung itu memiliki tiga wanita cantik dengan temperamen berbeda di sisinya pada saat yang bersamaan. Kemudian, Yuan berhenti sejenak dan berkata, nyonya muda dari klan Fu yang kamu temui sebelumnya juga adalah istrinya. Apa, Ming dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Minghe tiba-tiba menoleh untuk melihat Luan lagi, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun nyonya muda Semoku di depannya sangat menakjubkan, dia tidak bisa dibandingkan dengan nyonya muda klan Fu. Dengan penampilan, temperamen, dan mata seperti itu, dia percaya bahwa tidak ada orang lain di seluruh bima sakti yang dapat dibandingkan dengannya. Dia mengeluarkan aura yang sangat dingin hanya dengan berada di dekatnya. Minghe berpikir bahwa wanita ini sangat sombong dan menyendiri. Namun, dia tidak menyangka kalau dia sudah menjadi istri seseorang. Terlebih lagi, dia adalah istri Luan. Dengan kata lain, Luan telah menikah dengan nyonya muda klan Fu, pemimpin klan Hachiko, dan nyonya muda Semoku, pemimpin empat klan utama. Ini, Minghe memandang Luan dengan kaget. Dia berpikir bahwa bakat kultifasi Luan sudah luar biasa. Namun, dibandingkan dengan kemampuan romantis pria ini, itu seperti setetes air di lautan. Jika pria ini bersedia mendirikan sekte dan mengajarkan keterampilan romantisnya, semua pria di dunia akan segera mendapatkannya. Semua orang dari klan Yan Xing sangat terkejut karena mereka semua melihat Fu Yu dengan mata kepala sendiri. Semua orang menatap Luan, yang membuat Luan sedikit tidak nyaman. Namun, dia sudah terlalu sering mengalami tatapan seperti ini dan tidak mempermasalahkannya. Saudara Minghe, tahukah kamu tentang hubungan antara Luan dan klan Hachiko? Yuan bertanya. Saya tidak tahu banyak. Minghe menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Lalu, dia berkata, dia memberitahuku bahwa dia ditinggalkan oleh klan Kang. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Itu benar. Saat itu, putri klan Chu jatuh cinta dengan nyonya muda klan Kang. Namun, dia meminta agar dia hanya bisa menjadikannya sebagai gundik dan keturunannya. Oleh karena itu, nyonya muda Kang klan membunuhnya pada hari dia melahirkan dan memaksanya melompat ke sungai kuno bersama anaknya untuk bunuh diri, kata Yuan. Setelah mendengar kata-kata Yuan, Minghe segera mengerutkan kening dan menoleh ke arah Luan. Hal semacam ini terdengar menyebalkan, tapi Luan tidak menunjukkan ekspresi apapun saat mendengar kata-kata Yuan. Sepertinya dia sudah menerimanya. Jadi, saudara Yuan, apakah maksudmu Luan memiliki dendam terhadap klan Hachiko? Ming dia sedikit bingung. Lagi pula, dia sudah mengetahui hal ini sebelumnya. Tidak hanya itu, Yuan memandang Minghe dan berkata, faktanya, wanita yang jatuh ke sungai, yang merupakan ibu Luan. Berasal dari klan kematian. Begitu dia mengatakan itu, semua orang dari klan bintang terkejut. Mereka semua menoleh untuk melihat Luan. Klan kematian. Luan sebenarnya memiliki garis keturunan klan kematian. Luan tahu bahwa semua orang sedang melihatnya. Dia juga melihat ke semua orang, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Ming dia benar-benar tercengang. Dia segera bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Kami baru mengetahuinya nanti. Awalnya, kami tidak tahu bahwa Luan memiliki garis keturunan kekuatan kematian di tubuhnya, kata Yuan jujur. Es dalam di tubuh Luan berasal dari klan Kang. Secara alami, kekuatan kematian hanya bisa datang dari ibunya. Itu tidak bisa muncul begitu saja. Selain itu, Luan juga mengetahui dari sumber lain bahwa ibu Luan, Lu Ting, memang merupakan anggota klan kematian. Mengenai kapan dia mengetahui bahwa dia adalah anggota klan kematian dan apakah dia memiliki misi apapun, kami tidak tahu sama sekali. Ming dia memandang Luan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luan memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan, dan semuanya itu sangat penting. Logikanya, karena Luan memiliki garis keturunan kekuatan kematian, klan Hachiko dan Sengoku seharusnya membunuhnya. Namun, bukan saja mereka tidak membunuhnya, tetapi mereka bahkan menikahkan tuan muda klan Fu dan Sengoku dengan Luan. Ini cukup untuk menunjukkan kepercayaan mereka pada Luan. Tampaknya Luan sudah mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Jika hanya satu pihak, Ming He akan lebih khawatir dia akan dirasuki. Namun, jika kedua belah pihak sama, kemungkinan dia kerasukan sangat kecil. Tidak hanya itu, kami sangat menghargai Luan, lanjut Yuan. Pada awalnya, kami mungkin ingin Luan mati, tapi dia tidak ingin melakukannya sendiri, dia juga tidak ingin mengirim orang untuk melakukannya. Sebaliknya, dia ingin Luan menderita dan mati. Paling-paling, dia akan melakukannya. Campur tangan dalam penderitaan Luan dan jangan biarkan orang lain menyelamatkannya. Namun, sejak Luan memasuki alam surgawi, kami tidak berniat melakukan apapun pada Luan. Sepertinya dia telah menerima kenyataan. Saya mendengar kabar dari klan Hachiko. Sikap kami terhadap dua orang saja berbeda dengan yang lain. Salah satunya adalah Fuyu, dan yang lainnya adalah Luan. Kami Belum pernah terjadi sebelumnya di alam surgawi. Mendengar dua kata ini, Ming He sangat terkejut. Setelah mendengar sisanya, Ming He menatap Luan lagi dan mengukurnya lagi. Bukan hanya kami, tapi bahkan Dedkin sangat menghargai Luan. Mereka bahkan mengirim tokoh dikdaya alam surgawi untuk memasuki planet abadi untuk membunuhnya. Yuan melanjutkan, klan Hachiko menerima kabar bahwa Luan berada di urutan teratas dalam daftar Dedkin yang harus dibunuh, bahkan lebih tinggi dari sekelompok anggota klan Hachiko. Saya lebih cenderung percaya bahwa Dedkin tidak bertindak karena dari apa yang terjadi pada Luan, jika bukan karena kekuatan khusus di tubuhnya, dia akan menjadi orang mati sekarang. Ming He menatap Luan dengan kaget lagi. Dedkin sebenarnya menginginkan nyawa Luan. Ada satu hal lagi, yang bahkan lebih penting dari segalanya. Yuan tidak memberi waktu pada Ming He untuk berpikir dan langsung berkata pada Luan, Luan, lepaskan apimu. Api. Ming He memandang Luan dengan heran. Luan juga terkejut, tapi dia tidak menolak. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, nyala api merah murni melayang di udara. Suhunya sangat panas. Mata Ming He langsung berubah dingin. Yuan memandang Ming He dan bertanya, Saudara Ming He, apakah kamu mengenali nyala api ini? 3.403 Api merah menyala, tapi itu benar-benar berbeda dari suhu ekstrim yang dikeluarkannya. Nyala api tampak sangat stabil dan tenang. Sebagai seseorang yang memiliki atribut ekstrim, Ming He dapat dengan jelas merasakan kekuatan api ini. Justru karena itulah dia sangat terkejut. Sejujurnya, dia tidak mengenali nyala api ini, dia juga belum melihat catatan apapun tentangnya. Dia menatap api di tangan Luan dan melepaskan kekuatannya untuk menyelimutinya. Atribut ekstrim Ketika kekuatan Ming He bersentuhan dengan nyala api ini, hal itu menegaskan pikirannya dan menegaskan bahwa nyala api ini jelas merupakan atribut yang ekstrim. Ming He mengangkat tangannya, dan api suci sembilan surga langsung terpisah dari tangan Luan dan terbang menuju Ming He. Luan tidak menghentikannya, nyala apinya bukan lagi rahasia, dan klan bintang ekstensi dapat dipercaya. Nyala api terbang di udara dan dengan cepat sampai di telapak tangan Ming He. Ketika nyala api bersentuhan dengan telapak tangannya, si cantik Yang dan Liu Yi terkejut. Memang benar, orang yang memiliki sifat ekstrim sangat percaya diri. Mereka tidak pernah berani menyentuh nyala api ini. Nyala api menyala di tangan Ming He. Saat dia menyentuh api dengan tubuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan api ini. Ming He bisa merasakan betapa panasnya nyala api ini. Bahkan dia bisa merasakan sakit terbakar yang sangat parah, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya nyala api tersebut. Ini jelas merupakan atribut yang ekstrim. Ming He segera melihat ke arah Luan dan kemudian ke Yuan. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah ini api racun alam semesta absolut klan Chu? Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebelum hari ini, saya belum pernah berinteraksi dengan klan Chu, saya juga belum pernah melihat api racun mereka. Itu sebabnya saya berpikir bahwa api Luan ada hubungannya dengan api racun klan Chu, atau bahkan api racun klan Chu. Namun, saya tidak tahu mengapa Luan memiliki api racun klan Chu. Hari ini, kami pergi ke medan perang bersama dan melihat ahli alam Raja Surgawi dari klan Hachiko menggunakan kekuatan mereka, termasuk api racun klan Chu. Api Luan, bisa dikatakan sangat berbeda dari api racun klan Chu. Dari segi bentuk, warna, dan aura, ini benar-benar berbeda dari api racun klan Chu. Mereka sama sekali tidak berhubungan. Setelah mendengar kata-kata Yuan, Minghe menarik napas dalam-dalam dan semakin mengerutkan kening. Itu benar, ketika mereka bertarung di sistem bintang pusat dari aliran Stellar Konglomerat, Raja Surgawi dari klan Hachiko telah melepaskan kekuatan mereka, memungkinkan mereka berdua untuk menyaksikan kekuatan klan Hachiko sepenuhnya. Sejujurnya, dibandingkan dengan tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi dari klan Hachiko, keduanya terlalu lemah. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Mereka hanya bisa mengamati dari pinggiran. Faktanya, mereka tidak banyak membantu sama sekali. Mereka berdua bahkan curiga klan Hachiko tidak ingin mereka ikut bertarung demi mendapatkan kekuatan tempur yang efektif. Sebaliknya, mereka ingin membiarkan empat klan besar menyaksikan kekuatan klan Hachiko. Karena itulah Minghe setuju dengan apa yang dikatakan Yuan. Keduanya secara pribadi telah melihat atribut ekstrim dari klan Hachiko. Api racun klancu benar-benar berbeda dari api ini. Meskipun api racun alam semesta penetrating klancu memiliki atribut api, ia bahkan lebih kuat dalam hal racun. Api dan racun menyatu menjadi satu, dan siapapun yang bersentuhan dengannya akan mati, tetapi keduanya akan mati. Dalam hal suhu nyala api, Minghe belum benar-benar bersentuhan dengan api beracun, jadi dia tidak bisa memastikan suhu api siapa yang lebih tinggi. Namun, Minghe harus mengakui bahwa suhu api di tangannya telah mencapai tingkat atribut ekstrim. Mungkinkah api racun klancu benar-benar mampu bersaing dengan api ini dalam hal suhu? Api macam apa ini? Minghe menarik nafas dalam-dalam lagi dan menatap Luan dengan kaget. Dia bertanya, Kalau begitu, kamu sudah memiliki empat atribut ekstrim kiabadi, kekuatan kematian, es dalam, dan nyala api ini di tubuhmu. Api ini disebut api suci sembilan surga. Luan tidak perlu menyembunyikan sesuatu yang diketahui semua orang. Dia berkata, Saya sudah merasakan nyala api ini sejak saya mulai berkultivasi ketika saya masih muda. Kamu dilahirkan dengan itu. Minghe berkata dengan kaget, Bagaimana mungkin? Luan memiliki guru yang tidak dikenal, kata Yuan. Namun, dia sulit ditangkap. Luan berkata bahwa dia telah lama menghilang. Nyala api ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan orang ini. Menguasai, Ming dia menarik nafas dalam-dalam. Guru macam apa yang bisa memberikan atribut ekstrim kepada orang lain? Jika mereka memiliki kemampuan ini, klan Hachiko akan menyebarkan garis keturunan mereka dan membentuk kekuatan yang lebih besar untuk menguasai galaksi. Mereka dapat mengubah garis keturunan ras lain menjadi garis keturunan ekstrim tanpa batas. Bahkan bertarung melawan Dedkin pun tidak akan menjadi masalah. Mereka benar-benar bisa menghancurkannya dengan angka. Sepertinya saudara Minghe juga tidak tahu tentang nyala api ini. Yuan menghela nafas dan berkata, api Luan memang sangat aneh. Tidak ada catatannya bahkan di buku Sengoku. Nampaknya jika kita ingin mengetahui asal-muasal nyala api ini, kita hanya bisa menunggu tuannya muncul kembali, atau biarkan Dewa Gunung Langit menjelaskan. Ketika tiga kata, Gunung Dewa Langit, disebutkan lagi, semua orang yang hadir merasakan tekanan yang sangat besar. Ini adalah keagungan Gunung Dewa Langit, dan tidak ada yang bisa mengabaikannya. Seperti yang baru saja aku katakan, Dedkin juga sangat menginginkan nyawa Luan, lanjut Yuan. Terlebih lagi, mereka tidak segan-segan memasuki planet abadi dan mengambil risiko memperingatkan musuh untuk menjalankan misi. Mereka juga berada di urutan teratas dalam daftar, yang cukup untuk menunjukkan tekad Dedkin untuk membunuh Luan. Namun, mengapa Dedkin begitu menginginkan nyawa Luan, itu selalu menjadi misteri. Meskipun di mata Dedkin, Luan adalah seorang pengkhianat, tidak perlu terlalu mempermasalahkan seorang pengkhianat. Saya khawatir ada alasan lain, tapi kami belum memikirkannya. Terlebih lagi, alasan ini kemungkinan besar sama dengan alasan mengapa Dewa Surga menghargai Luan. Ming He mengerutkan kening dan bertanya, apakah klan Hachiko mengetahui alasannya? Saya tidak sempat bertanya, dan mereka tidak berinisiatif untuk mengatakannya, kata Yuan jujur. Namun, menurut saya kemungkinannya tidak tinggi. Ming dia menganggup dengan berat. Setelah merenung sejenak, dia menoleh untuk melihat Luan lagi. Ketika dia melihat Luan setelah bertahun-tahun, dia hanya terkejut dengan kecepatan pertumbuhan alam Luan. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Yuan, dia sangat terkejut. Sebagai Raja Surgawi dan pemimpin klan Yan Xing, penilaian Ming He secara alami sangat kuat. Kata-kata Yuan membuatnya sadar sepenuhnya bahwa keberadaan Luan tidak hanya terbatas pada kecepatan pertumbuhan atau bahkan kekuatan itu sendiri. Kemungkinan besar itu terkait dengan latar belakang berbagai atribut Luan. Ditambah dengan sepasang mata seperti itu, Ming He tidak bisa lagi memperlakukan Luan sebagai makhluk surgawi biasa. Hanya itu yang penting. Yuan memandang Ming He dan berkata, mengenai masalah lainnya, saya akan mengirim seseorang untuk menjelaskan kepada Saudara Ming He secara detail. Saudara Ming He, Anda dapat bertanya secara detail jika Anda ingin mengetahui sesuatu. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan pada Saudara Ming He. Apakah klan Yan Xing masih perlu kembali ke sumber S Utara Ekstrim? Tidak perlu. Ming He menggelengkan kepalanya dan berkata, kita hanya perlu mengirim seseorang kembali sesekali untuk mengirim beberapa pasukan kembali. Kita akan berada di sini hampir sepanjang waktu, siap berperang kapan saja. Yuan menganggup ketika mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, sekarang aliansi tiga arah. Jika klan Yan Xing bergabung, itu akan menjadi aliansi empat arah. Ah, tidak perlu untuk itu. Ming He melambaikan tangannya dan berkata, selama 60 juta tahun, klan Yan Xing dipimpin oleh Sengoku. Tidak terkecuali saya, saya akan memimpin klan Yan Xing untuk bergabung dengan Kam Sengoku. Aliansi tiga arah tidak akan berubah. Bagaimana menurutmu? Yuan tersentak saat mendengar bahwa Ming He telah mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Kam Sengoku dan bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia terkejut. Kekuatan Ming He lebih tinggi darinya. Dia sama sekali tidak bisa mengikuti jejak Sengoku, dan Yuan tidak akan mengeluh. Namun, Ming He tetap memilih untuk melakukannya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia mempercayai Sengoku. Baiklah. Yuan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sengoku pasti tidak akan mengecewakan klan Yan Xing. Selanjutnya, tiba waktunya Sengoku dan klan Yan Xing mengejar ketinggalan. Sebagai mantan empat klan besar yang bertahan hingga saat ini, kedua klan tersebut pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Yuan secara alami memberitahu Ming He tentang klan Dewa Mistik dan klan Bulan Cerah. Ketika Ming He mendengar bahwa kedua klan ini masih memiliki keturunan, terutama klan Dewa Mistik yang telah menghilang seratus ribu tahun yang lalu, dia sangat bersemangat. Setelah mengetahui bahwa wanita bernama, Seng Er, ini ada di Kam Luan, Ming He segera meminta untuk bertemu dengan Luan. Namun, Luan menolak permintaannya. Seng, Er bukanlah orang yang suka bertemu orang luar. Mungkin ini karena pengalaman buruknya di masa lalu. Luan tidak akan memaksa Seng Er. Seng, Er telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan tiga klan lainnya. Luan tidak akan menambah bebannya. Luan dan ketiga wanita itu tidak perlu ikut mengejar ketinggalan. Sebagai pemimpin aliansi hidup dan mati, Luan tentu saja harus kembali dan mengunjungi orang mati dan terluka. Oleh karena itu, dia tidak tinggal lama dan pergi. 3404 Sebagai pemimpin aliansi hidup dan mati, meskipun Luan telah menyerahkan sebagian besar urusannya kepada Liu Yi, di hati para anggota dan binatang aliansi hidup dan mati, pemimpin sebenarnya adalah Luan dan bukan Liu Yi. Meskipun Liu Yi cerdas dan sangat percaya diri, dia jauh dari perasaan Luan. Entah itu batas keturunan Luan atau hubungan antar pribadi Luan yang unik, prestisinya di aliansi hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Liu Yi. Tiga orang dari aliansi hidup dan mati telah tewas, termasuk satu dari klan Bulan Mengalir dan dua dari aliansi Manusia Langit. Tentu saja, lebih banyak orang yang terluka. Dua orang dari aliansi Manusia Langit yang telah meninggal berasal dari dua klan yang berbeda, dan salah satunya bahkan merupakan satu-satunya ahli alam Manusia Langit di klan mereka. Setelah kematiannya, tidak ada lagi ahli alam Manusia Langit yang melindunginya. Ketika klan-klan ini mendengar kabar buruk tersebut, banyak dari mereka yang putus asa dan menangis keras setelah kehilangan perlindungan. Luan dan Yao menuju kota tempat klan semacam ini tinggal. Meskipun menghibur mereka tidak ada gunanya, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melindungi dan mewariskan warisan klan semacam ini dengan benar, memastikan bahwa akan ada cukup waktu bagi elit tingkat surga lainnya untuk muncul di klan semacam ini. Setelah menyampaikan belasungkawa kepada orang-orang dari dua ras dan mengungkapkan penyesalan dan rasa bersalahnya, Luan menuju ke perlombaan bulan tetes. Kedelapan orang dari klan bulan mengalir dimobilisasi. Dibandingkan dengan perpecahan selama 10 ribu tahun, tidak ada yang menyangka bahwa salah satu dari mereka akan mati begitu cepat setelah penyatuan. Anggota klan bulan mengalir yang mati telah bertemu dengan sekelompok binatang ganas yang juga memiliki beberapa kemampuan spasial dan pandai dalam serangan jarak jauh. Binatang buas ganas ini melawan klan bulan mengalir, yang membuahkan hasil seperti ini. Luan berdiri di depan Sising dan meminta maaf, tapi dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Namun, dia tidak menyangka Sising menjadi lebih tenang dari yang dia duga. Meskipun dia sangat sedih dan sedih, dia menekan emosi tersebut. Setidaknya, dia tidak menunjukkan kebencian atau ketidakpuasan apapun terhadap Luan. Dibandingkan dengan yang lain, Sising menunjukkan toleransi yang lebih besar terhadap hasil perang. Setelah mendengar permintaan maaf Luan, Sising berkata, semua orang mati dalam perang. Bahkan klan Hachiko pun seperti ini, apalagi klan kita. Luan terkejut. Dia tidak pernah menyangka Sising akan mengatakan hal seperti ini. Meskipun sepertinya dia meremehkan dirinya sendiri, semua orang tahu bahwa ini adalah kenyataan. Jika klan Hachiko tidak menghadapi rasroh dan menerima tekanan terberat, binatang buas ganas dan klan lainnya tidak akan mampu melawan rasroh. Bahkan klan yang lebih kuat pun harus berjuang untuk hidup mereka. Mengapa mereka tidak menerima ini? Setelah itu, Luan pergi mengunjungi anggota aliansi hidup dan mati yang terluka. Setelah itu, dia pergi mengunjungi beberapa temannya di aliansi sekte wilayah Surgawi, yang merupakan mantan sekutu dan temannya. Namun, kali ini, Luan tidak didampingi Yao. 17 orang dari aliansi sekte telah meninggal. Ini jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Karena klan yang lebih lemah memiliki aliansi sekte, aliansi-aliansi tidak memiliki aliansi kematian-aliansi tidak memiliki aliansi kematian-aliansi klan-aliansi kematian-mereka surga, kematian-kematian pertempuran-kematian, aliansi-kematian-aliansi kematian-aliansi kematian-aliansi kematian-kematian, aliansi, dan kematian-aliansi-kematian-aliansi-aliansi-aliansi-aliansi-aliansi-aliansi-aliansi-aliansi-aliansi-aliansi, darah kematian. Dengan kata lain, sebagian besar dari 17 kematian di aliansi sekte adalah lemah. Keempat sekutu Luan lemah. Tidak termasuk sekte Bunga Bulan, yang tidak berpartisipasi dalam perang, tiga sekte lainnya masing-masing menewaskan satu orang, dan beberapa terluka parah. Karena mereka satu kam dengan Sengoku, tentu saja Sengoku mengirimkan orang untuk merawat mereka terlebih dahulu. Meski begitu, saat Luan tiba, dia melihat luka yang mengejutkan. Master Sekte Hujan Berkabut Yansi, Master Sekte Seribu Bayangan Yantiansing, dan Master Sekte Gunung Api Sucen semuanya dikalahkan. Mereka dulunya sangat berkuasa di delapan benua kuno, tapi sekarang mereka seperti anjing liar. Bahkan mayat dari Sekte Hujan Berkabut dan Sekte Seribu Bayangan tidak dibawa kembali. Mata kedua Master Sekte itu kosong. Luan tidak tahu harus berkata apa karena apapun yang dia katakan, mereka tidak akan bisa kembali. Itu hanya omong kosong belaka. Terutama Yansi. Orang yang meninggal adalah Yan Min, orang kedua setelah dia. Yan Yue menghibur Yan Xi, tapi jelas Yan Yue juga mengalami depresi. Mungkin ketidakhadirannya bisa memberikan kedamaian bagi kedua wanita itu. Luan tidak berlama-lama dan pergi ke Sekte Yin Yang Ilahi. Empat Master Sekte dari Sekte Yin Yang Ilahi beruntung masih hidup. Namun, bahkan Wang Yang Cheng, yang suka berperang, sangat tertekan setelah kembali dari perang. Mengetahui bahwa Luan telah tiba, keempat Master Sekte yang sedang berbicara segera mengundang Luan ke olah dalam. Wang Yang Cheng telah berpartisipasi dalam dua operasi. Operasi pertama tidak memberinya tekanan apapun, tetapi operasi kedua sangat kuat dan memberi banyak tekanan pada Wang Yang Cheng. Pada akhirnya, dia tidak mampu membunuh musuh, dan musuh pun mundur. Wang Yang Cheng dan Chen Kuang masih mengalami luka yang mengejutkan, namun energi kematian telah dihilangkan oleh penduduk Semoku. Cedera lainnya dirawat sendiri. Bagaimanapun, negara-negara berperang memiliki tenaga yang terbatas, dan aliansi tiga sekte membutuhkan perawatan di mana-mana. Dibandingkan dengan Wang Yang Cheng dan Chen Kuang, kondisi Fan Yang Cheng dan Liang Han jauh lebih baik. Mereka bahkan tidak terluka. Namun, mereka berempat sama-sama mengalami depresi. Apalagi setelah kedatangan Luan, mereka berempat tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, Fan Yang Che yang pertama berbicara. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Luan dengan suara yang dalam, Tuan Mudalu, pengalaman hari ini adalah hal yang paling mengejutkan dan tak terlupakan dalam hidup kami. Sejujurnya, sebelum hari ini, saya masih ragu apakah yang Anda katakan itu benar, termasuk planet di luar planet abadi dan syukuroh. Tapi hari ini, ketika kita meninggalkan planet abadi dan pergi ke planet lain dan melihat begitu banyak ras dan bentuk kehidupan dari planet lain dan begitu banyak binatang buas yang kuat, keraguan di hati kita hilang sama sekali. Karena hal inilah kami merasa sulit menerima kebenaran. Dengan itu, Fan Yang Che menarik nafas dalam-dalam lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya yakin ada banyak orang seperti kita. Faktanya, mayoritas orang seperti ini. Sebelum pertempuran ini, kami semua memiliki keraguan tentang galaksi dan syukuroh di luar planet abadi. Kami juga mempunyai angan-angan tentang perang. Setelah pertempuran ini, semua orang akhirnya menyadari kebenarannya. Dampak psikologis dari kebenaran ini bahkan lebih besar daripada dampak kematian. Lu An sangat terkejut mendengarnya. Dia benar-benar tidak menyangka akan merasakan hal ini karena dia tidak pernah meragukan galaksi ketika mempelajarinya. Tapi setelah memikirkannya dengan serius, Fuyu, istrinya, yang memberitahunya hal ini. Dia tentu saja tidak akan meragukan kata-kata Fuyu. Dapat dimengerti jika orang lain akan mencurigai dia atau sengoku. Wang Yang Cheng mencondongkan tubuh ke depan, memandang Lu An, dan bertanya, apa rencana selanjutnya? Mentalitas Wang Yang Cheng berbeda dari kebanyakan orang. Kebanyakan orang mempunyai angan-angan tentang perang, tetapi Wang Yang Cheng tidak. Meskipun Wang Yang Cheng tidak menginginkan perang yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, dia juga ingin berperang dengan ahli musuh. Oleh karena itu, dia sangat berkonflik. Namun, dia harus mengakui bahwa pertarungan hari ini telah membuatnya merasakan kenikmatan yang telah lama hilang. Itu membuatnya merasa bahwa pertempuran adalah rumahnya. Belum. Lu An menggelengkan kepalanya dan berkata, aliansi tiga partai adalah anggota pasukan koalisi. Mereka harus mendengarkan perintah klan Hachiko. Tidak ada gunanya kita membuat keputusan sendiri. Itu benar. Wang Yang Cheng sedikit kecewa. Dia sangat ingin bergabung dengan pasukan koalisi di luar. Dengan begitu, dia bisa bertarung di garis depan dalam waktu yang lama dan tidak menunggu perintah di planet abadi. Setelah mengunjungi sekte Yin yang ilahi, Lu An mengunjungi dua sekte yang memiliki hubungan baik dengannya sebelum kembali ke rumah, yang merupakan markas besar aliansi es dan api. Ketujuh wanita itu sedang menunggu Lu An di lantai atas pavilion pusat. Mereka tidak tahu kenapa perang tiba-tiba pecah. Ketika Lu An mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menghadapi invasi rasroh di planet lain, ketujuh wanita itu langsung menjadi tegang karena khawatir. Mendengar hal ini, alis Lu An semakin berkerut. Sandera masih di tangan Klan Fu. Klan Fu pasti sangat sibuk sekarang. Aku khawatir tidak ada yang akan memperhatikanku, kata Lu An dengan suara rendah. Tetapi sekarang perang telah pecah dan Lonemun tidak dapat ditemukan, ini sangat berbahaya. Saya akan pergi ke Klan Fu nanti. Bahkan jika saya mengganggu mereka, saya akan mendapatkan informasi dari orang ini terlebih dahulu. 3405 Di planet abadi, tempat berkumpulnya Klan Hachiko. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan, namun lembah di tengahnya merupakan ruang kosong yang luas. Ada banyak pavilion di ruang kosong. Menurut peradaban dan aturan manusia, pavilion pusat secara alami merupakan pavilion paling penting, dan lantai paling atas tentu saja merupakan tempat pertemuan paling penting. Saat ini, sebagian besar eselon atas Klan Hachiko berkumpul di aula. Tidak hanya ada orang-orang yang awalnya berada di planet abadi atau aliran bintang abadi, tetapi bahkan delapan komandan garis depan juga ada di sana. Tidak hanya itu, ada juga satu orang di aula tersebut. Orang ini berpakaian putih dan memiliki ekspresi serius. Dia berasal dari Gunung Surgawi. Gunung Surgawi adalah kekuatan di atas Klan Hachiko dan merupakan pengendali perang yang sebenarnya. Tentu saja, mereka berhak dan harus menjadi orang pertama yang mengetahui tentang perang tersebut. Dewa Surgawi bukanlah dewa sejati, jadi mustahil bagi mereka untuk mengetahui situasi di medan perang. Delapan pemimpin klan semuanya mengenali Raja Surgawi ini. Setelah menangkupkan tangan dan membungkuk, kedua belah pihak tidak berbasa basi atau mengatakan omong kosong apapun. Para eselon atas Klan Hachiko mengambil tempat duduk mereka. Karena ini adalah ringkasan, mereka harus memulai dari awal. Siapa yang pertama kali mengetahui tentang invasi tersebut? Kepala Klan Li, Li Beifeng bertanya langsung tanpa basa basi. Semua orang melihat Klan Fu. Para eselon atas di markas garis depan semua tahu bahwa berita itu datang dari Klan Fu. Bahkan sebagian besar pasukan di planet abadi telah diberitahu oleh Klan Fu. Fu yang tidak menjawab. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat putrinya. Fu Yu tentu saja tidak mengalami demam panggung. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki rasa hormat sedikitpun terhadap orang yang lebih tua. Sebaliknya, dia berbicara seolah-olah dia berada pada level yang sama. Itu aku. Li Beifeng memandang Fu Yu dan terus bertanya, Bagaimana Tuan Muda Fu tahu? Lu An sedang berlatih di Wild Star ketika Spirit Rache menyerang. Dia segera melapor kembali, kata Fu Yu. Lu An. Semua orang yang hadir tercengang saat mendengar ini. Tidak ada yang menyangka bahwa masalah ini sebenarnya ada hubungannya dengan Lu An. Namun, konten berikut pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Lu An. Di seluruh medan perang Star Stream, keberadaan Lu An tidak signifikan. Pada titik ini, klan Hachiko tidak perlu menyembunyikan apapun. Mereka mengumpulkan laporan kematian di kam masing-masing untuk menentukan situasi pertempuran secara keseluruhan. Angka-angka yang dilaporkan oleh berbagai keluarga sungguh mengejutkan. Setelah laporan klan Hachiko, semua orang yang hadir segera menghitung hasil pertempuran dengan lautan kesadaran mereka. Kepala keluarga Gao, Gao Yu Yang, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Semua orang tahu nomornya, tapi saya akan kesulitan menjelaskannya sekali lagi sehingga semua orang bisa terus berdiskusi. Tidak ada yang keberatan. Lagi pula, menghitungnya dalam pikiran dan mengatakannya dengan lantang adalah dua perasaan yang sangat berbeda. Dalam pertempuran ini, pasukan sekutu Bimasakti mengirimkan total 21.412 makhluk surgawi dan 413 anggota klan Hachiko. Suara Gao Yu Yang sangat berat saat dia berkata, Tentara sekutu mengembalikan total 18.143 orang, dan klan Hachiko mengembalikan total 310 orang. Perhitunganku seharusnya benar, bukan? Seluruh tempat itu sunyi. Setelah mendengar nomor ini dengan telinga mereka sendiri, hati setiap orang menjadi lebih berat. Jumlah kematian terlalu tinggi. Tentara sekutu kehilangan 3.269 orang, yang merupakan sekitar 15 persen dari total jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Klan Hachiko kehilangan 103 orang, yang merupakan 25 persen dari total jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertempuran, yang berarti lebih dari 10 persen tentara sekutu. Dengan kata lain, berdasarkan rasio, kerugian klan Hachiko jauh lebih besar dibandingkan kerugian tentara sekutu. Meskipun jumlah tentara sekutu lebih dari 20 ribu, 20 ribu orang hanyalah sebagian saja. Jumlah klan Hachiko juga lebih dari 400. Meski begitu, tetap saja kerugiannya sangat besar. Perlu diketahui bahwa setiap orang yang meninggal berada di alam surgawi, dan masing-masing dari mereka membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk pulih. Jumlah makhluk surgawi yang tewas dalam pertempuran ini saja sudah cukup untuk mendominasi aliran bintang manapun yang tidak memiliki batasan atribut. Ini baru pertempuran pertama, dan mereka telah kehilangan banyak orang. Jika mereka terus mati dengan kecepatan seperti ini, mereka akan musnah seluruhnya hanya dalam beberapa pertempuran lagi. Tekanan berat menekan semua orang yang hadir sampai mati lemas. Menurut statistik, kami membunuh total 2.700 binatang ganas di Sungai Spirit Star. Margin kesalahannya kurang dari 100, yang berarti hanya 80 persen dari korban tentara sekutu, lanjut Gao Yuyang. Kami membunuh total 76 orang dari klan Roh, yang berarti kurang dari 80 persen korban kami. Ketika rasio pertarungan disebutkan, itu membuat hati semua orang semakin berat. Terutama banyaknya kematian antara klan Roh dan klan Hachiko. Menurut informasi yang diberikan oleh klan Hachiko, pada dasarnya dipastikan bahwa klan Roh memiliki lebih banyak makhluk surgawi daripada klan Hachiko. Dengan kata lain, jika pertempuran berlanjut, klan Hachiko akan menjadi orang pertama yang dimusnahkan, dan musuh mungkin masih memiliki banyak orang yang selamat. Apalagi musuh punya inisiatif, mereka bisa menyerang kapanpun mereka mau. Klan Hachiko tidak dapat mengambil inisiatif untuk memasuki Sungai Spirit Star untuk bertarung karena mereka tahu terlalu sedikit tentang Sungai Spirit Star. Jika mereka masuk dengan gegabu, mereka mungkin kehilangan nyawa dengan sia-sia. Karena itulah klan Hachiko sangat terganggu dengan pertempuran ini, dan mereka bahkan tidak bisa melihat harapan apapun. Namun, mereka harus menang. Sekalipun mereka harus mematahkan kepala, mereka harus memikirkan cara. Jika angka-angka ini diumumkan, saya khawatir mereka akan semakin cemas. Kepala klan Siang, Siang Zun, berkata, kita harus menypercantik angkanya, tapi mereka tetap dirugikan. Kalau tidak, itu akan bertentangan dengan situasi medan perang yang mereka ikuti. Kita hanya bisa mengurangi kerugian. Saudara Zun benar. Kepala klan Liu, Liu Jian, mengangguk dan berkata, mungkin kita bisa memberi tahu mereka jumlah pasti korban yang diderita oleh pasukan sekutu, tapi kita bisa membuat korban dari delapan klan kuno terlihat lebih baik. Kita bisa memberi mereka informasi kesan yang salah bahwa pasukan sekutu telah kalah, namun delapan klan kuno telah menang. Bagaimanapun, medan perang klan Hachiko tidak memiliki siapapun dari tentara sekutu. Bahkan jika kita berbohong, mereka tidak akan bisa memverifikasinya. Semua orang mengangguk setuju, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak, jika tentara sekutu dan klan Hachiko berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, hal itu akan sangat mempengaruhi moral tentara sekutu. Paling tidak, mereka harus membuat klan Hachiko tampak diuntungkan. Hanya dengan begitu tentara sekutu akan memiliki kepercayaan diri untuk terus berperang. Dengan sangat cepat, klan Hachiko mencapai kesepakatan untuk menypercantik angka-angka tersebut. Korban di tentara sekutu hanya 10 persen lebih tinggi daripada korban para bis, sedangkan korban dari klan Hachiko 5 persen lebih rendah daripada korban astral. Ini lebih meyakinkan dan akan memudahkan tentara sekutu untuk mempercayainya. Setelah membahas angka-angka, tibalah waktunya membahas strategi. Meskipun delapan kepala klan telah duduk untuk membahas strategi berkali-kali selama dua tahun terakhir, ketika pertempuran sebenarnya dimulai, mereka semua menemukan bahwa ada banyak perbedaan dalam rencana mereka dan perlu dipertimbangkan kembali. Secara khusus, mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan. Mereka bisa menipu tentara sekutu, tapi mereka tidak bisa menipu diri mereka sendiri. Apapun yang terjadi, mereka harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan dan keluar dari situasi ini. Banyak petinggi mengutarakan pendapatnya sendiri, apapun statusnya. Ini adalah waktu bagi mereka untuk mengumpulkan pikiran mereka. Namun, tidak seperti yang lain, Fuyu tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Namun, bukan berarti dia tidak berpikir. Sebaliknya, dia duduk di kursinya sepanjang waktu, tenggelam dalam pikirannya. Dari sudut pandang Fuyu, akan sangat sulit membalikkan keadaan dengan menggunakan metode konvensional. Mereka bisa memperoleh kemenangan parsial, namun akan terlalu sulit untuk membalikkan keadaan secara keseluruhan. Selain itu, mereka harus berharap musuh akan jatuh ke dalam perangkap mereka, yang berarti musuh akan melakukan kesalahan. Situasi ini masih bersifat pasif. Intinya, mereka belum mengambil inisiatif. Beberapa rencana muncul di benak Fuyu, tetapi itu hanya menyebabkan matanya menjadi semakin serius dan dingin. Fuyu jarang muncul dalam keadaan ini. Seorang ahli alam Raja Surgawi dari klan Fu memperhatikan hal ini dan bertanya dengan suara kecil, Tuan muda, ada apa? Fuyu melirik orang ini dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia memang punya rencana, tapi dia bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk melakukannya, apalagi memberitahu orang-orang yang hadir. 3406 Di planet tak bernyawa di spirit galaksi, ada sebuah bangunan besar. Tidak diragukan lagi, disinilah tempat pertemuan Eselon atas dari berbagai klan di Galaksi Roh. Namun, ada satu orang lagi yang juga biasa di sini. Itu adalah Lihan. Lihan duduk di samping dan menyaksikan orang-orang di aula pertemuan bergiliran melaporkan kematian di pihak mereka dan sungai Bintang Surgawi. Dengan sangat cepat, data dari berbagai klan dirangkum, dan jumlah total kematian muncul di benak setiap orang. Seseorang membacakan datanya, dan statistik keseluruhannya hampir sama dengan klan Hachiko. Artinya kemampuan statistik kedua belah pihak sangat kuat, dan hampir tidak ada kesalahan. Namun, Eselon atas dari spirit Rache tidak puas dengan hasil ini. Mereka telah mengambil inisiatif untuk menyerang pertempuran ini, dan salah satu tujuan utama mereka adalah membalas dendam atas kekalahan sebulan lalu. Meski sepertinya mereka menang banyak dalam pertarungan ini, namun itu tidak mencapai standar yang diharapkan. Menurut pendapat mereka, jumlah kematian pihak lain setidaknya harus 40% lebih banyak daripada jumlah kematian mereka sendiri. Sekarang, jumlahnya masih terlalu sedikit. Namun, ini hanya berdasarkan jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Itu tidak termasuk life asli di Stellar Stream. Pertempuran ini telah menyebar ke banyak planet dengan kehidupan di Conglomerate Stellar Stream. Terlalu banyak ras di planet yang musnah karena perang dan pembantaian. Bahkan jika mereka tidak dimusnahkan, pertempuran skala besar antara para pejuang alam surgawi masih akan berdampak besar pada planet ini, termasuk perubahan iklim yang drastis. Iklim akan mematikan seluruh kehidupan di planet ini, belum lagi beberapa planet masih memiliki energi kematian dalam jumlah besar. Kemanapun energi kematian pergi, semua kehidupan akan musnah. Rencananya, setelah pertempuran ini, Spirit Rache tidak akan melancarkan serangan besar-besaran dalam waktu singkat karena Sungai Bintang Surgawi pasti akan berjaga-jaga. Jika mereka mengambil inisiatif menyerang lagi, kemungkinan besar mereka akan berada dalam bahaya. Lebih baik membiarkan pasukan aliansi Sungai Bintang Surgawi berjaga-jaga. Spirit Rache kemudian akan meluncurkan serangan kejutan kecil dan pergi setelah pertempuran. Hal ini akan menyebabkan Sungai Bintang Surgawi menjadi gelisah dan pasukan aliansi akan kelelahan. Mendengar laporan dan diskusi orang-orang ini, Lihan tidak tertarik. Seolah-olah dia tidak peduli dengan angka dan rencananya. Saat Eselon atas sedang berdiskusi, Lihan tiba-tiba bergerak. Tubuhnya sedikit mencondongkan tubuh ke depan, mengangkat tangan rampingnya, dan sedikit mengepalkan tangan, dan mengetuk meja. Bang, bang, bang. Meski suara ketukan meja tidak keras, namun menyebabkan semua orang yang hadir tiba-tiba berhenti. Semua orang di sini, terlepas dari kekuatan mereka, hanya satu orang yang berhak mengetuk meja. Orang itu adalah Lihan. Semua orang memandang Lihan. Kecantikan Lihan sudah cukup membuat siapapun merasa terpana dan dipuja. Bahkan orang-orang yang hadir pun merasakan hal yang sama. Namun, semangat kepahlawanan Lihan tinggi dan perkasa. Dia memberi orang perasaan bahwa dia tidak bisa dihujat dan tidak berani bersikap tidak sopan. Orang-orang tidak berani mendekatinya dan bahkan tidak berani berpikiran tidak pantas. Tentu saja yang terpenting adalah identitas dan status Lihan. Jika ada yang berani memikirkan Lihan, mereka mungkin akan mati dengan mengenaskan. Semua orang memandang Lihan dengan tenang. Lihan akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, apakah ada yang memperoleh informasi tentang Luwan selama operasi ini? Luwan. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat satu sama lain, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. Mereka tidak menerima informasi apapun tentang Luwan, dan mereka tidak mungkin pergi ke medan perang seperti klan Hachiko. Bagaimanapun, Stellar Stream berada di dalam sungai Bintang Surgawi dan dikendalikan oleh klan Hachiko. Lihan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia tidak percaya Luwan tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Ini tidak sejalan dengan karakter Luwan, dan mungkin juga tidak sejalan dengan karakter Fuyu. Meskipun dia belum pernah bertemu langsung dengan Fuyu, dia bisa menebak wanita seperti apa Fuyu dari berbagai perbuatan Fuyu. Jika mereka yakin Luwan telah bergabung dalam pertempuran tetapi tidak ada informasi yang dikirim kembali, maka hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah tidak ada yang dapat mengirimkan kembali informasi apapun. Apakah ada Rasi Bintang yang musnah seluruhnya? Lihan bertanya. Orang-orang dari berbagai klan saling memandang. Memang ada Rasi Bintang seperti itu, dan jumlahnya cukup banyak. Hal semacam ini agak sulit untuk dibicarakan, tetapi saat semua orang hendak mengatakannya, Lihan berbicara lagi dan berkata, saya hanya mendengarkan situasi Sukuroh. Binatang ganas tidak ada hubungannya dengan saya. Jumlah kasus di mana Sukuroh dimusnahkan sepenuhnya menurun secara signifikan, dan hanya ada sedikit. Para petinggi dari berbagai klan segera melaporkan informasi tersebut. Lihan merenung sejenak. Setelah melenyapkan beberapa Rasi Bintang yang lebih kuat yang Luan tidak mungkin bisa datangi, jumlah Rasi Bintang yang dimusnahkan seluruhnya tidak melebihi jumlah jari di satu tangan. Kirim orang ke Rasi Bintang ini untuk menyelidikinya. Segera lapor padaku jika ada berita apapun, kata Lihan. Ya, Jendral Li. Setelah memberi perintah, Lihan sepertinya tidak tertarik mendengarkan diskusi orang-orang tersebut. Dia memimpin dan pergi. Tidak ada yang mempertanyakan kepergian Lihan karena Lihan bisa saja melakukannya. Setelah keluar dari gedung, Lihan tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berdiri tegak dan lurus di Rasi Bintang tanpa bergerak, menatap langit yang penuh bintang. Dua penjaga mengikuti di belakang Lihan pada jarak 20 kaki. Saat Lihan berhenti, keduanya secara alami juga berhenti. Mata Lihan sangat indah dan juga sangat istimewa. Namun, di mata khusus ini, niat membunuh menjadi semakin jelas. Dia tidak akan pernah melupakan misinya. Jika dia tidak bisa meyakinkan Luan untuk menyerah, maka dia hanya bisa membunuh Luan. Luan memiliki banyak atribut tertinggi, dan dia juga memiliki takdir yang sangat kuat. Akan sangat sulit bagi orang lain untuk membunuh Luan. Jika tidak, bahkan lima ahli alam surga teratas dari klan Huo, Huo Luwe, tidak akan mampu menjatuhkan Luan. Meskipun kekuatannya saat ini tidak sekuat Huo Luwe, nasibnya jauh lebih unggul daripada Huo Luwe. Dia pernah mengendalikan Luan dalam ilusi dan bisa membunuh Luan kapan saja. Ini cukup untuk membuktikan kekuatannya. Jika dia bisa melakukannya di masa lalu, dia bisa melakukannya sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Aliran bintang Konglomerat, bintang lapangan Giyok. Fluktuasi spasial muncul di luar ibu kota kekaisaran, dan sesosok tubuh keluar. Itu tidak lain adalah Luan. Benar, Luan telah kembali ke Jade Fieldstar. Disinilah Luan menemukan serangan Rasroh. Dia segera kembali ke markas garis depan klan Fu untuk memberi tahu istrinya. Dibandingkan dengan serangan mendadak yang mengguncang bumi saat itu, tempat ini menjadi tenang dan damai. Namun, yang bisa dilihat hanyalah reruntuhan jurang maut. Terlepas dari apakah itu gletser tempat Luan berdiri atau ibu kota kekaisaran di kejauhan, semuanya lenyap. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa jam yang lalu, tempat ini masih ramai dikunjungi. Musik dan musik dapat didengar di mana-mana di ibu kota kekaisaran. Tapi sekarang, tidak ada tanda-tanda ibu kota kekaisaran, juga tidak ada satu orang pun. Semuanya telah terhapus dan lenyap begitu saja. Apa itu hidup? Hidup bisa hilang begitu saja. Batuan bisa meninggalkan sisa-sisanya, tapi manusia bahkan lebih buruk dari batu. Sistem bintang Jade Fieldstar tidak berada di bawah kendali Klan Fu, jadi Klan Fu pasti tidak memiliki informasi Jade Fieldstar. Hanya udara yang dipenuhi kekuatan kematian. Luan tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Dia berteleportasi ke markas garis depan Klan Fu lagi. Markas garis depan Fu Klan, kantor Fuyu. Fuyu belum kembali. Saat Fuyu tidak ada, tidak ada yang berani memasuki kantor, termasuk Fuyu ini. Luan segera terbang keluar kantor. Fuyu ini yang tadi berjaga di luar gedung, segera menyadari sosok Luan. Luan secara alami melihat Fuyu ini dan segera turun dari langit. Dia menangkupkan tangannya dan bertanya, Nona Yu ini, apakah Yu kecil belum kembali? Ya, Tuan Muda belum kembali. Fuyu ini membungkuk dan berkata, apakah ada masalah, Tuan Muda? Ya, Luan mengangguk. Dia tidak membutuhkan bantuan Klan Fu untuk menginterogasi Gao Yong. Dia bisa melakukannya sendiri. Dia segera berkata, di mana orang yang saya bawa kembali? Saya ingin membawanya pergi. Dia sudah dikurung. Jawab Fuyu ini. Dia tidak menolak niat Luan untuk membawanya pergi. Dia berkata, Tuan Muda, tolong ikuti saya. Dengan sangat cepat, mereka berdua sampai di gedung tempat para tahanan dikurung. Mereka sampai di depan penjara Gao Yong. Gao Yong meringkuk di sudut. Tubuhnya menggigil tanpa henti. Luan telah menyuntikkan energi dingin dari deep ice ke tubuh Gao Yong. Meskipun dia sudah mengekstraksi lebih dari setengahnya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditangani Gao Yong. Fuyu ini mengangkat tangannya dan mengaktifkan susunan di pintu penjara. Dia menoleh ke Luan dan berkata, Tuan Muda. Luan mengangguk. Dia memasuki penjara dan menangkap Gao Yong. Kemudian, dia mengubah koordinat spasial di sekitarnya dan menghilang dari planet ini. 3407. Delapan benua kuno, di luar markas aliansi tripartit. Ruang angkasa beriak, dan Luan muncul begitu saja. Gao Yong juga muncul di waktu yang bersamaan. Luan tidak membawa Gao Yong kembali ke markas persatuan es dan api untuk diinterogasi karena tidak aman. Jika Gao Yong tidak melakukan hal buruk pada Lonemon, Luan tidak akan membunuhnya. Dia akan tetap membiarkannya pergi. Jika Gao Yong memiliki kekuatan luar angkasa, lokasi markas besar persatuan es dan api akan terungkap, dan ketujuh gadis itu tidak akan aman. Markas besar aliansi tripartit tidak takut terekspos. Di bintang abadi, mudah untuk meminta informasi dari klan kelas 3. Musuh tidak akan berani datang ke markas aliansi tripartit. Luan membawa Gao Yong ke gedung interogasi. Setelah memasuki sebuah ruangan, pintu besi keras itu ditutup dengan keras. Bang! Luan melepas kendali daya, dan tubuh Gao Yong jatuh ke tanah dengan keras. Luan memandang Gao Yong di tanah. Ia berpikir sejenak, lalu mengangkat tangannya untuk mengeluarkan seluruh energi dingin dari tubuh Gao Yong. Tubuh Gao Yong menggigil hebat. Namun, setelah menggigil, tubuhnya menjadi sangat rileks. Dia masih meringkuk di tanah dan tidak mengeluarkan suara. Karena kamu sudah bangun, jangan berpura-pura mati. Luan memandang Gao Yong dan berkata dengan dingin, kamu sudah cukup menderita. Kamu harus tahu bahwa aku mudah membunuhmu. Beritahu aku di mana lo nemun berada. Jika tidak, saat saya menyuntikkan lebih banyak energi dingin ke dalam tubuh anda, anda akan menjadi mayat. Mendengar Luan, Gao Yong gemetar dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Luan. Namun, saat dia melihat Luan, tubuhnya bergetar. Matanya dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Melihat ekspresi orang lain, Luan sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Gao Yong mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Luan, bertanya dengan ketakutan, kamu. Siapa kamu? Luan mengerutkan kening, tapi dia langsung bereaksi. Dia ingin tahu kenapa orang ini begitu ketakutan. Alasannya sederhana. Wajahnya telah berubah. Di biaya planet, wajah Luan telah diubah oleh Riasan. Namun, di tengah perang, dia telah melakukan kontak dengan air surgawi saat bepergian dengan Klan Fu. Riasan wajahnya secara alami meleleh dan kembali ke tampilan aslinya. Itu juga karena dia mengubah penampilannya ketika dia menangkap Gao Yong. Itulah sebabnya pihak lain sangat terkejut. Siapa saya tidak penting? Luan tidak menjawab. Cahaya dingin muncul di tangan kanannya dan tiba-tiba paku es misterius muncul di telapak tangannya. Dia mendorongnya ke depan dan segera ujung paku itu diarahkan ke depan pihak lain. Dia berkata dengan dingin, jawab pertanyaanku, aku tidak punya kesabaran. Paku itu berjarak kurang dari satu kaki dari wajah Gao Yong. Meski hanya lonjakan, udara dingin yang menakutkan sudah mengalir menuju Gao Yong. Tubuh Gao Yong, yang belum pulih, segera menegang dan dia buru-buru mundur. Dia tahu bahwa pihak lain tidak bercanda. Dia benar-benar akan mati. Sebelumnya, ketika terjebak oleh udara dingin, ia sudah merasakan kematian akan datang. Perasaan itu sungguh terlalu menyakitkan. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Gao Yong buru-buru berkata, jika dia menyebarkan berita itu, dia mungkin akan mendapat balasan. Namun, jika dia tidak mengatakan apapun, dia akan mati sekarang. Saya tidak melakukan apapun pada wanita itu. Saya hanya menjawab beberapa pertanyaannya dan membantunya menghubungi penjual. Apa maksudmu? Mata luang gelap dan dingin saat dia berkata, bicaralah secara detail. Itu sudah tiga bulan yang lalu. Saat itu, saya berada di planet B.Y. dan tidak keluar. Saya sedang beristirahat di kediaman saya sendiri ketika seseorang tiba-tiba menerobos masuk. Dia mengenakan jubah hitam keunguan. Dia pasti wanita yang Anda cari. Gao Yong mencoba yang terbaik untuk mengingat seolah-olah dia hampir mati beku. Dia berkata, wanita ini sangat kuat. Saya sama sekali bukan lawannya. Saya takut setengah mati. Saat dia datang, dia menanyakan informasi tentang air bencana setan. Jika aku tidak mengatakan apapun, dia akan membunuhku. Ketika Luan mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Dia memandang Gao Yong dan bertanya, kamu bilang dia datang untuk mencarimu secara langsung. Itu benar. Gao Yong buru-buru menganggup dan berkata dengan pasti, saat itu, saya sedang menikmati jamuan makan. Saya benar-benar takut setengah mati. Saat Luan mendengar ini, hatinya menjadi semakin berat. Jika Luanemun langsung mencari Gao Yong, itu berarti dia sudah mendapatkan informasi tentang Gao Yong dan Demon Disaster Water. Dia tidak perlu pergi ke B.Y. Planet untuk menanyakannya. Karena dia telah membuat kesepakatan dengan Presiden dan Presiden telah berbicara dengan ahli alam surga lainnya. Tidak ada yang punya pengalaman dengan Luanemun, yang berarti tujuan Luanemun sangat jelas. Namun, informasi Luanemun tentang B.Y. Planet seharusnya datang dari Sen Laitong di Starfire Furnace City di Makam Hitam. Mungkinkah Sen Laitong ini tidak menyebut Gao Yong kepadanya melainkan langsung menyebut nama Gao Yong kepada Lone Mun. Aneh. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Gao Yong, lanjutkan. Aku memang mengetahui beberapa informasi tentang air bencana iblis, jadi aku memberitahunya informasi itu. Gao Yong segera berkata, sebelum dia pergi, dia memperingatkanku untuk tidak memberitahu siapapun tentang penampilannya atau dia akan mengambil nyawaku. Beraninya aku memprovokasi dia, itu sebabnya aku tidak berani mengatakannya. Luan terkejut saat mendengar itu. Lone Mun tidak membiarkan Gao Yong memberitahu siapapun. Meski kedengarannya masuk akal, Lone Mun ingin menyembunyikan keberadaannya, namun Luan merasa ada yang tidak beres dan bertanya lagi, apa yang kamu katakan padanya. Ulangi kata demi kata, jangan sampai ada kesalahan. Iya iya iya, Gao Yong buru-buru menganggup dan berkata sambil berusaha keras untuk mengingat, aku berkata padanya. Aku tidak punya air bencana iblis, tapi aku tahu di mana menemukan informasi tentangnya. Di kota sungai penyeberangan makam hitam, ada toko milik grup iblis gelap. Grup iblis kegelapan mengendalikan sejumlah besar air bencana iblis. Menyeberangi kota sungai, grup iblis gelap. Luan segera mengerutkan kening. Bukankah ini kembali ke titik awal? Setelah itu, tubuh Luan bergetar hebat. Bahkan ekspresi mata darkness berubah drastis. Mungkinkah? Lone Mun benar-benar melakukan sesuatu pada grup Darkfin, itulah sebabnya dia dikejar oleh grup Darkfin dan mengapa grup Darkfin ingin dia mengambil nyawa Lone Mun? Luan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan berpikir. Jika Lone Mun benar-benar mendapatkan Demon Disaster Water, menurutnya, ada kemungkinan besar dia akan membawa Demon Disaster Water kepadanya dan membiarkannya bereksperimen dengan menyempurnakan Eleven Water Divine Pills. Bagaimanapun, air bencana setan adalah sebuah danau utuh. Tidak perlu berhemat dengan itu. Tapi Lone Mun tidak melakukan apapun. Ini berarti kemungkinan besar dia tidak mendapatkan air bencana iblis sama sekali. Selain itu, Lone Mun tidak mencapai Demon Disaster Planet. Kalau tidak, dengan kemampuan spasial Lone Mun, dia akan menghafal koordinat Planet Bencana Setan. Dan grup Darkfin ingin dia membunuh Lone Mun. Artinya Lone Mun tidak mati dan tidak jatuh ke tangan mereka. Kecuali grup Darkfin bertindak dan mengetahui hubungannya dengan Lone Mun. Tapi menurut Luan, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena kelompok iblis kegelapan benar-benar membawanya ke Planet Bencana Iblis. Mereka benar-benar kalah. Jika grup Darkfin tidak bertindak dengan sengaja, Lone Mun tidak ada di tangan mereka. Lalu di mana sebenarnya Lone Mun? Kerutan didahi Luan semakin dalam. Dia berpikir setelah menangkap Gao Yong, dia akan bisa mendapatkan informasi spesifik tentang Lone Mun. Namun kenyataannya dia malah semakin bingung. Petunjuknya menjadi semakin membingungkan. Jika Lone Mun tidak berada di tangan Darkfin Group, bahkan jika dia menemukan Darkfin Group bertanya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengetahui keberadaan Lone Mun. Kalau tidak, grup Darkfin tidak perlu mempekerjakan seseorang untuk membunuh Lone Mun. Mereka bisa melakukannya sendiri. Tapi, Luan tahu bahwa dia harus pergi ke grup iblis kegelapan untuk bertanya kepada mereka. Alasannya sangat sederhana. Bahkan jika dia tidak bisa mengetahui kemana Lone Mun pergi, setidaknya dia akan tahu apa yang terjadi pada Lone Mun sebelum dia meninggalkan Darkfin Group. Mengetahui hal ini lebih baik daripada tidak mengetahuinya. Dia akan bisa menyimpulkan beberapa fakta. Selama tiga bulan penuh, Lone Mun tidak kembali ke bulan. Dia juga tidak pergi ke planet abadi untuk mencarinya. Kemungkinan sesuatu terjadi padanya jauh lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadi apa-apa padanya. Luan memandang Gao Yong dan bertanya dengan dingin. Lalu, berita apa lagi yang Anda punya? Apakah grup Darkfin datang mencarimu? Atau apakah Anda mendapatkan informasi dari Darkfin Group? Lagipula, kaulah yang memperkenalkannya. Saya tidak percaya Anda tidak peduli dengan akibatnya. Aku, tubuh Gao Yong bergetar. Di depan sepasang mata yang mengetahui kegelapan, dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbohong. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, saya memang bertanya secara tidak langsung, tapi saya tidak berani bertanya terlalu jelas. Orang-orang dari grup Iblis kegelapan hanya mengatakan bahwa mereka sedikit kurang beruntung akhir-akhir ini dan menemui beberapa masalah yang menyusahkan. Mereka tidak berkata apa-apa lagi. Itu semua yang aku tahu. Kalau mereka tidak mau bilang, saya tidak berani bertanya. Lagipula, aku tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang dari grup Iblis kegelapan. Melihat penampilan Gao Yong, Luan mengerutkan kening. Dia percaya bahwa orang ini tidak berbohong dan tidak menyembunyikan apapun. Namun informasi yang dia ketahui sekarang masih jauh dari cukup. Dia harus terus mendapatkan informasi dari Darkfin Group. Masalahnya adalah bagaimana mendapatkan informasi. Saat perang dimulai, klan Hachiko pasti sangat sibuk. Dia tidak mungkin meminta bantuan orang lain. Dengan kata lain, dia bisa menyelidiki dirinya sendiri atau membiarkan orang di depannya bertanya. 3408 Setelah beberapa saat, Luan meninggalkan gedung sendirian tanpa membawa Gao Yong keluar. Benar, Luan akan bertindak sendiri dan tidak membiarkan Gao Yong melakukannya. Meskipun Gao Yong mengenal anggota Darkfin Group, melakukan hal ini masih sangat berisiko. Jika dia tiba-tiba mengungkit masalah ini dari tiga bulan lalu, Grup Iblis Kegelapan pasti akan sangat curiga dan akan mudah untuk terungkap. Apalagi jika menyangkut Lone Moon, hal sepenting itu hanya bisa dilakukan sendiri, jadi sebaiknya dia mengubah identitasnya lagi dan pergi ke Darkfin Group untuk menyelidikinya. Sebelumnya, Gao Yong hanya bisa dikurung di sini dan tidak boleh pergi untuk menghindari bocornya Grup Iblis Kegelapan. Adapun serangan terhadap Biye Star dan pertempuran dengan Konglomerat Stellar Stream. Orang-orang dari Aliansi Tripartit akan memberitahunya. Dan Luan hanya akan memenjarakan Gao Yong untuk sementara demi keselamatan Lone Moon dan tidak akan menyiksanya. Faktanya, Luan sangat cemas dengan masalah Lone Moon, tapi betapapun cemasnya Luan, dia tidak segera pergi. Pertempuran baru saja berakhir dan ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan, setidaknya dia harus bertemu Fu Yu sebelum pergi. Yao, Beauty Yang dan Liu Yi tidak kembali ke markas besar Aliansi APS, tetapi tetap tinggal di markas besar Aliansi Tripartit. Bagaimanapun, Aliansi APS hanya memiliki Mantel Merah, Sengger, dan Raja Beruang Hitam yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Ketiganya baik-baik saja dan tidak perlu dijaga. Yao dan Semoku berkeliling menyembuhkan orang, terutama untuk mengeluarkan energi kematian di tubuh mereka. Semua manusia dan binatang yang berpartisipasi dalam pertempuran dan bertemu dengan binatang pasti akan diserang oleh energi kematian. Jika energi kematian tidak dikeluarkan sepenuhnya, hal itu akan mempengaruhi umur mereka, dan tingkat dampaknya terkait dengan jumlah energi kematian yang diserang. Terluka di medan perang sudah cukup menyiksa, Semoku tidak akan membiarkan para prajurit diganggu oleh energi kematian ketika mereka kembali. Luan berdiri di udara di luar pavilion, memandangi orang-orang yang terluka di seluruh tanah, sementara si cantik Yang dan Liu Yi berdiri di kedua sisi Luan. Liu Yi tahu bahwa Luan baru saja menginterogasi Gao Yong, dan setelah meminta dan memberikan nasihatnya, mereka bertiga melihat ke dataran. Di udara, mereka bertiga melihat ke bawah pada segalanya. Sebelum menyaksikan adegan ini, tidak ada yang mengira bahwa prajurit tingkat surga sebenarnya sangat lemah. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh terbang keluar dari pavilion pusat. Dia melewati formasi dan tiba jauh di langit, tidak jauh dari mereka bertiga. Itu adalah permaisuri abadi. Permaisuri abadi, si cantik Yang dan Liu Yi segera membungkuk. Luan memandang permaisuri surgawi dan menangkupkan tangannya sambil berkata, Ibu Mertua. Permaisuri abadi sedikit mengangkuk. Dia baru saja menyelesaikan ringkasan detailnya. Permaisuri abadi melihat ke bawah ke tanah di bawah. Sebagai raja surgawi, jangkauan penglihatan dan persepsinya jauh melebihi jangkauan Luan. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Kemudian, permaisuri abadi perlahan mengangkat tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dalam sekejap, langit dan bumi berguncang. Dalam sekejap mata, sinar matahari yang turun dari langit menjadi berwarna pelangi dan langsung menutupi seluruh daratan. Luan dan kedua wanita itu tidak dapat melihat ujung dari cahaya tujuh warna, yang berarti jangkauannya jauh di luar jangkauan penglihatan mereka. Cahaya berwarna pelangi miring ke bawah dan menyebar ke seluruh bumi. Di bawah cahaya berwarna pelangi, tubuh semua manusia dan binatang sepertinya tertembus oleh cahaya. Kekuatan kematian tidak bisa disembunyikan dan benar-benar hancur oleh cahaya. Bukan hanya kekuatan kematian di tubuh mereka, tapi juga luka-luka orang-orang tersebut. Utusan abadi yang menyembuhkan manusia dan binatang juga berhenti. Karena permaisuri abadi telah mengambil tindakan, mereka tidak perlu melakukan hal lain. Di bawah cahaya berwarna pelangi, semua luka sembuh dengan cepat. Beberapa luka bahkan sembuh lebih cepat dari yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, semua korban luka di dataran dirawat. Bahkan kelemahan di tubuh mereka dan ketakutan di hati mereka pun diusir. Ini adalah pertama kalinya semua manusia dan binatang merasakan kekuatan Raja Surgawi. Mereka semua memandang ke arah permaisuri abadi di langit dan membungku untuk berterima kasih padanya. Terima kasih, permaisuri abadi. Suara mereka sangat keras di dataran, tetapi permaisuri abadi tidak merasa bangga karena inilah yang harus dia lakukan. Setelah dia selesai, permaisuri abadi turun dari langit. Luan dan kedua wanita itu melakukan hal yang sama dan kembali ke pavilion pusat. Saat ini, Yao juga kembali. Master abadi masih berdiskusi dengan yang lain bagaimana cara berpisah. Karena kelompoknya beranggotakan delapan orang, bagaimana memaksimalkan kekuatan tempur aliansi tiga arah dan menggabungkan kekuatan yang berbeda. Permaisuri abadi tidak berpartisipasi. Dia berada di ruangan lain bersama Luan dan ketiga wanita itu. Sebagai pemimpin semoku, posisi permaisuri abadi berada di urutan kedua setelah guru abadi. Dalam arti tertentu, dia setara dengan guru abadi dan memiliki hak yang sangat tinggi untuk berbicara. Namun, permaisuri abadi tidak mendiskusikan masa depan dengan semua orang. Sebaliknya, dia berdiri di sini bersama Luan dan tiga lainnya. Ini berarti dia ingin mengatakan sesuatu. Permaisuri abadi memandang kecantikan Yang dan Liu Yi dan berkata dengan lembut, kalian berdua silakan. Si cantik Yang dan Liu Yi tercengang. Jelas sekali bahwa permaisuri abadi tidak ingin mereka mendengar percakapan berikut. Tentu saja mereka tidak akan menentang keinginan permaisuri abadi. Mereka segera membungkuk dan pergi. Benar sekali, permaisuri abadi tidak ingin kedua wanita itu mendengarnya. Meskipun Luan sepenuhnya mempercayai setiap wanita di keluarga, permaisuri abadi hanya mempercayai putrinya dan Luan. Setelah kedua wanita itu pergi, hanya mereka bertiga yang tersisa di kamar. Luan dan Yao tidak tahu apa yang akan dikatakan permaisuri abadi dan tidak bisa menebak sama sekali. Namun, dari ekspresi dan sikap permaisuri abadi, jelas bahwa ini bukanlah masalah kecil. Ini adalah masalah yang sangat serius dan penting. Setelah pertempuran ini, kamu seharusnya bisa merasakan perbedaan antara musuh dan kami. Permaisuri abadi memandang mereka berdua dan berkata dengan suara yang sangat serius, sebenarnya, saya sudah memperkirakan hasil ini dengan Yuan sejak lama. Fakta telah membuktikan bahwa kami benar. Bagaimana menurut Anda, jika kita terus berperang dengan cara ini, menurut Anda apa hasil dari perang ini? Luan dan Yao saling memandang dan melihat keseriusan di mata satu sama lain. Tidak ada keraguan bahwa hasil dari perang ini akan menjadi bencana. Permaisuri abadi tidak memperjelas tebakannya. Dia hanya berkata dengan suara serius, meskipun ada Dewa Surgawi yang bertanggung jawab dan ras roh mungkin tidak berani membunuh kita semua, dan Dewa Surgawi di kedua sisi bahkan mungkin tidak bertarung pada akhirnya, galaksi kita pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sejumlah besar galaksi akan ditempati, dan hanya beberapa galaksi yang tersisa untuk kita perjuangkan di ambang kematian. Dewa Surgawi bukan satu-satunya yang tinggal di galaksi. Tujuan perang adalah untuk membiarkan lebih banyak orang hidup, jadi kita tidak bisa membiarkan perang terus berlanjut seperti ini. Setidaknya, ini tidak bisa lebih buruk daripada perang. Hasil perang sebelumnya. Tidak bisakah hasil yang lebih buruk dari perang sebelumnya? Meskipun Luan tidak tahu banyak tentang hasil perang sebelumnya, dia dapat memastikan bahwa setiap saat, Rasroh diusir sepenuhnya dari galaksi. Setidaknya di permukaan, spirit Rache tidak berani muncul. Namun, akan sangat sulit mencapai hasil seperti itu dalam perang ini. Karena Dewa Surgawi di kedua sisi tidak akan bertindak gegabu, maka anggap saja tidak ada Dewa Surgawi dan perang akan sama seperti sebelumnya, kata permaisuri abadi. Biar ku jelaskan, Yuan dan menurutku klan Hachiko tidak bisa melawan Rasroh. Dalam perang ini, wilayah abadi harus menunjukkan kekuatan yang seharusnya mereka miliki. Saya tahu bahwa kekuatan kami saat ini jauh dari masa lalu, tetapi sekarang klan Hachiko tidak lagi membatasi kami, kami harus pulih secepat mungkin. Kami tidak hanya memulihkan jumlah kami, tetapi juga senjata abadi kami, terutama staf abadi dengan sihir tinggi. Staf abadi sihir tingkat tinggi. Hati Luan bergetar, dia tahu bahwa ini adalah kunci dari apa yang dibicarakan oleh permaisuri abadi. Permaisuri abadi memandang Yao dan berkata, keluarkan tongkat abadi sihir tinggi. Yao menganggup dan membuka tangan kirinya. Segera, cahaya tujuh warna muncul, dan tongkat abadi sihir tinggi muncul di tangannya. Staf abadi sihir tingkat tinggi telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Yao. Itu bahkan dipengaruhi oleh aura ilahi Yao, dan ada sedikit kekosongan. Staf abadi sihir tinggi sangat cantik dan penuh dengan aura tertinggi. Namun, ada sedikit penyesalan yang bisa dilihat dengan sekali pandang, serta cacat yang mencolok. Di bagian depan tongkat abadi sihir tinggi, bagian tengah tongkat itu berlubang. 13 ribu tahun yang lalu, tongkat sihir abadi tingkat tinggi telah hilang. Meskipun sudah ditemukan, tongkat itu masih belum lengkap, kata permaisuri abadi. Pusat dari tongkat abadi sihir tingkat tinggi disebut Hati Dewa Abadi, juga dikenal sebagai Mutiara Abadi Tertinggi. Itu adalah harta Sengoku yang paling berharga. Tanpa Mutiara Abadi Tertinggi, staf abadi sihir tinggi bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Staf abadi sihir tingkat tinggi tidak dapat ditiru, jadi, Yuan dan saya harap Anda dapat menemukan Mutiara Abadi Tertinggi. Mendengar ini, Luan dan Yao menarik napas dalam-dalam. Keduanya saling memandang dan kemudian pada permaisuri abadi. Luan mengerutkan kening dan merenung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Yao dan aku juga ingin menemukan Mutiara Abadi Tertinggi. Kami telah mengirim orang untuk menyelidiki planet abadi, namun sejauh ini belum ada kabar. Setelah aliansi tiga pihak terbentuk, Ice Fire Alliance juga bertanya-tanya, namun masih belum ada kabar. Luan tidak berbohong, Mutiara Abadi Tertinggi selalu menjadi salah satu misi penting aliansi APS. Mereka awalnya mengira bahwa orang Temi memiliki tongkat sihir abadi yang tinggi, jadi seharusnya mudah bagi mereka untuk menemukan Mutiara Abadi Tertinggi. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Tidak ada berita. Aku tahu, ini juga alasan aku mencarimu. Permaisuri abadi memandang Luan dan berkata, Yuan dan saya sama-sama berpikir. Mutiara Abadi Tertinggi mungkin tidak ada di planet abadi, tetapi di luar. 3409 Di luar planet abadi, Luan dan Yao jelas terkejut. Mereka tidak mengira permaisuri abadi akan menyampaikan hal seperti itu. Bagaimanapun, staff abadi tingkat tinggi berada di dalam planet abadi dan telah hilang sebelum ditemukan. Jika hilang secara keseluruhan, keduanya seharusnya berada di luar atau di dalam planet abadi. Mereka seharusnya tidak hilang secara terpisah. Akankah seseorang membuang manik abadi tertinggi ke luar planet abadi setelah mendapatkan tongkat abadi bermutu tinggi dan kemudian membuang tongkat itu ke planet abadi? Bukankah itu akan sangat merepotkan. Tidak hanya itu, akan lebih sulit menemukannya di luar planet abadi. Karena mereka memilih untuk membuangnya, mengapa mereka membuangnya ke planet abadi dan membiarkan negara-negara berperang menemukannya? Jika seseorang menjadi lebih ekstrim dan dibuang ke luar planet abadi, bahkan seorang penggarap alam surgawi pun mungkin akan terlempar langsung ke alam semesta yang luas, bukan ke planet ini. Dengan cara ini, tongkat abadi tingkat tinggi akan berputar mengelilingi planet tertentu atau berkeliaran tanpa tujuan di alam semesta yang luas, sehingga semoku semakin sulit menemukannya. Luan baru saja menerobos menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Setelah mengetahui rahasia galaksi, dia dengan serius mempertimbangkan masalah ini dan menyimpulkan bahwa masalah tersebut belum ditemukan di planet abadi. Bagaimanapun, manik abadi tertinggi hanya memiliki panjang sekitar satu inci. Akan sangat sulit menemukannya setelah terkubur di dalam tanah atau di laut. Wajar jika benda itu tidak ditemukan setelah 13 ribu tahun. Luan memandang permaisuri abadi. Setelah berpikir cepat, dia bertanya, mengapa ibu mertua sampai pada kesimpulan seperti ini? Mungkinkah Anda sudah memperoleh informasi terkait tahun itu? Tidak ada yang tahu bagaimana staf abadi tingkat tinggi bisa hilang. Sengoku hanya mengetahui bahwa guru abadi tidak pernah meninggalkan Sengoku setelah meninggalkan Sengoku. Sebelum meninggalkan Sengoku, dia telah mengatakan bahwa dia akan meninggalkan planet abadi. Staf abadi tingkat tinggi adalah senjata guru abadi, jadi dia secara alami membawanya bersamanya. Ketika dia tidak kembali, staf abadi tingkat tinggi secara alami menghilang tanpa jejak. Tidak. Permaisuri abadi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, hanya saja setelah menerobos, Yuan dan saya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ki abadi. Mutiara dewa tertinggi berbeda dengan tongkat dewa kerajinan tinggi yang rusak. Meskipun tongkat dewa tingkat tinggi memiliki sejumlah besar energi dewa, jumlah energi dewa yang dapat diserapnya dari dunia jauh lebih kecil. Itu perlu disuntik dengan energi ilahi, dan saya yakin Yao kecil seharusnya memahami hal ini lebih baik daripada saya. Mendengar itu, Yuan memandang istrinya, lalu memandang Yuan dari jauh. Ia mengangguk ringan dan berkata, memang benar begitu. Ketika aku pertama kali mendapatkan staf abadi sihir tinggi, tongkat itu mengandung sejumlah besar energi, seolah-olah tidak ada habisnya. Namun, setelah aku memasuki alam surga, aku terus menggunakan itu dan secara bertahap menemukan bahwa ki abadi di dalamnya berkurang. Tapi mungkin karena kekuatanku masih rendah dan aku tidak bisa menggunakan banyak energi abadi. Setelah jangka waktu tertentu, energi abadi yang saya gunakan perlahan akan pulih. Hanya saja agak lambat. Yuan mengangguk dan menoleh untuk melihat permaisuri abadi. Tongkat keabadian sihir tinggi itu seperti tubuh manusia. Ia dapat menyimpan ki abadi dan juga dapat mengubah ki abadi menjadi wadah untuk seni abadi. Permaisuri abadi berkata, mutiara ilahi tertinggi lebih seperti hati. Tidak hanya dapat menyimpan energi, tetapi juga dapat sepenuhnya memobilisasi seluruh kekuatan staf abadi sihir tinggi dan melepaskan kekuatan aslinya. Itu seperti hati dari orang-orang seperti kita yang memiliki garis keturunan roda takdir. Lebih penting lagi, mutiara ilahi tertinggi dapat menyerap sejumlah besar energi dari dunia luar. Tingkat penyerapannya seperti jantung dari ahli puncak alam Raja Surgawi. Jika kamu mendapatkan mutiara ilahi tertinggi dan memasukkannya kembali ke dalam staf abadi sihir tinggi, itu akan menjadi senjata yang benar-benar tidak ada habisnya bagi Yao kecil. Permaisuri abadi berkata, tidak hanya dapat digunakan sesuka hati dalam pertempuran, bahkan budidaya Yao kecil pun akan mendapat manfaat besar. Mutiara ilahi tertinggi akan membantunya mengembangkan dan bahkan meningkatkan wilayahnya. Manfaatnya tidak terbayangkan. Itu bisa meningkatkan wilayah seseorang. Luan menarik nafas dalam-dalam. Jika orang lain mengatakan ini, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Namun, karena itu adalah permaisuri abadi, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan tingkatan seseorang di alam surga terdengar sangat bertentangan dengan gagasan bahwa kultivasi yang pahit tidak ada artinya. Namun, Sengoku memiliki dasar 80 juta tahun. Staf abadi sihir tinggi ini telah berada di tangan guru abadi yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu bohong, pasti sudah lama terungkap. Mustahil untuk dihormati sebagai harta Sengoku yang paling berharga hingga hari ini. Mutiara ilahi tertinggi itu sendiri setara dengan jantung seorang ahli alam puncak Raja Surgawi. Jumlah energi yang diserapnya sangat besar, kata permaisuri abadi. Sebelum kami menjadi Raja Surgawi, Yuan dan saya tidak tahu seberapa kuat seorang ahli alam Raja Surgawi. Oleh karena itu, kami berpikir bahwa mutiara ilahi tertinggi dapat dikuburkan. Namun, saat kami mencapai alam ini, kami menyadari betapa besarnya energi yang akan terbentuk dari mutiara dewa tertinggi tanpa perlindungan dari staf abadi sihir tinggi. Jika staf abadi sihir tinggi menyelimuti mutiara dewa tertinggi, energi yang diserapnya akan menjadi damai dan mengurangi dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Namun, jika mutiara dewa tertinggi terekspos secara langsung, Yuan dan saya berpikir itu bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan oleh bumi dan laut. Ini seperti ahli puncak alam Raja Surgawi yang terus-menerus menyerap dan memuntahkan energi abadi. Dampaknya terhadap lingkungan sekitar akan sangat besar. Tidak peduli seberapa dalam ia terkubur, meskipun berada ratusan ribu kilometer di bawah laut, hal itu akan berdampak kuat pada permukaan laut setelah 10 ribu tahun. Namun, sejauh ini, tidak ada makhluk bawah air yang menemukan lingkungan khusus. Itu sebabnya Yuan dan saya berpikir ada kemungkinan besar mutiara dewa tertinggi tidak ada di planet abadi. Setelah mendengar penjelasan permaisuri abadi, Luan sedikit mengernyit dan merenung. Memang benar, meskipun Luan tidak berada di alam Raja Surgawi dan tidak dapat merasakan kekuatan ahli alam Raja Surgawi, ahli alam Raja Surgawi memiliki kekuatan untuk menghancurkan sebuah planet, apalagi ahli alam Raja Surgawi puncak. Dalam hal ini, kemungkinan besar mutiara ilahi tertinggi tidak ada di planet abadi. Jika mutiara ilahi tertinggi ada di planet lain, itu akan berdampak besar pada seluruh planet, bukan? Luan bertanya setelah berpikir sejenak. Itu benar. Permaisuri abadi menganggup dan berkata, jika planet ini lebih kecil, ia dapat secara langsung mengubah lingkungan seluruh planet. Ia bahkan dapat mengubah struktur seluruh planet dari dalam ke luar. Bahkan jika itu adalah planet yang sangat besar, setelah 10.000 tahun pengaruhnya, ia mungkin akan terkena dampak yang sangat jelas. Perubahannya akan terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana jika mutiara ilahi tertinggi dikendalikan oleh seseorang dan ditekan oleh sebuah wadah atau formasi susunan? Luan bertanya lagi. Ini sangat sulit, kata Permaisuri abadi. Saya belum pernah melihat mutiara ilahi tertinggi, jadi saya tidak dapat menjamin bahwa dugaan saya benar. Namun, menurut pemahaman saya, untuk menekan kekuatan mutiara ilahi tertinggi, kekuatan seseorang tidak boleh jauh lebih rendah dari mutiara ilahi tertinggi. Mutiara ilahi tertinggi. Selain itu, mutiara ilahi tertinggi menelan dan memuntahkan kiabadi tertinggi, sehingga memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk menekan atribut. Selain klan Hachiko dan klan Roh, menurutku tidak ada orang lain yang bisa menekan kekuatan mutiara Dewa tertinggi. Klan Hachiko dan klan Roh. Luan semakin mengerjit, mutiara ilahi tertinggi memang bisa berada di tangan klan Hachiko atau klan Roh. Tidak apa-apa jika jatuh ke tangan klan Hachiko, tapi jika jatuh ke tangan klan Roh. Kemungkinan besar itu akan dihancurkan. Luan juga percaya bahwa, mengingat kemampuan klan Roh, menghancurkan mutiara Dewa tertinggi bukanlah hal yang mustahil. Mengenai apakah itu di tangan klan Hachiko atau di Gunung Dewa Langit, Luan tidak dapat mempertimbangkan ini. Mustahil bagi Luan untuk bertanya pada Fuyu, karena meskipun istrinya tahu tentang mutiara abadi tertinggi, mustahil baginya untuk memutuskan apakah akan menyimpannya atau tidak. Istrinya sudah tahu bahwa dia telah mencari mutiara abadi tertinggi selama ini, dan meminta hanya akan memberikan tekanan yang tidak perlu kepada istrinya. Kami hanya bisa berharap yang terbaik. Permaisuri abadi memandang Luan dan berkata, mutiara ilahi tertinggi masih ada, dan berada di planet di luar planet abadi, bukan di alam semesta yang luas. Meskipun semoku dapat bergerak bebas di planet abadi, namun semoku tidak dapat harus di bawah komando klan Hachiko. Kami tidak memiliki cara untuk menemukan informasi tentang mutiara ilahi tertinggi, jadi saya khawatir masalah ini harus diserahkan kepada Anda. Hati Luan menegang saat mendengar ini. Dia tahu bahwa permaisuri abadi mengatakan ini karena dia ingin mereka mencarinya. Jika staf Dharma abadi tidak ada di tangan Yao, Luan mungkin akan menolak, karena dia ingin berkultivasi dan membuat perbedaan dalam perang. Dia tidak ingin diganggu oleh banyak hal. Namun, staf Dharma abadi ada di tangan istrinya, jadi Luan pasti akan mencarinya. Namun, Luan tidak langsung setuju. Setelah berpikir beberapa saat, dia bertanya, bolehkah saya bertanya kepada ibu mertua, setelah mutiara dewa tertinggi ditemukan dan staf Dharma abadi telah lengkap. Akankah mutiara itu tetap menjadi milik saya dan tidak dipinjamkan? Yao terkejut. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini, tapi dia tidak bodoh. Dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Luan. Namun, menanyakan pertanyaan seperti itu tidak menghormati ibunya. Yao buru-buru menatap suaminya dan kemudian ibunya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Permaisuri abadi sangat tenang. Dia tidak marah karena perkataan Luan. Dia tahu bahwa Luan khawatir staf Dharma abadi akan diserahkan atau dipinjamkan kepada guru abadi untuk sementara. Bahkan jika menyerahkannya kepada guru abadi akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari staf Dharma abadi, Luan tetap tidak mau. Artinya dia masih egois. Namun, ini adalah keegoisannya, jadi permaisuri abadi tidak marah. Dia baru saja mengatakan bahwa itu akan bermanfaat bagi tingkat kultifasi Yao. Tentu saja, dia tidak akan mengambilnya setelah selesai. Jangan khawatir. Permaisuri abadi memandang Luan dan berjanji, apakah kamu menemukan mutiara ilahi tertinggi atau tidak, staf Dharma abadi akan selalu ada di tangan Yao. Tak seorang pun di Sengoku akan menyentuhnya. 3410 Luan tentu saja tidak meragukan janji permaisuri surgawi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius, Junior akan melakukan yang terbaik untuk menemukan manik abadi tertinggi. Melihat Luan setuju, permaisuri surgawi menganggup ringan. Dia tidak meragukan tindakan Luan dan tahu bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Kalau tidak, dia tidak akan menyerahkan putrinya kepada Luan. Sebelum pergi, permaisuri surgawi berkata, yang terbaik adalah menemukan manik abadi tertinggi dengan cepat. Saya khawatir Rasroh sudah mengetahui bahwa manik abadi tertinggi hilang. Jika mereka menemukannya terlebih dahulu, itu akan merepotkan. Selain itu, sebaiknya jangan mengumumkan masalah ini ke publik. Saat itu, masalah staf abadi sihir tertinggi kemungkinan besar berhubungan dengan Dewa Surga. Jika Dewa Surga mengetahui tentang mutiara abadi tertinggi, dan fakta bahwa Anda sedang mencari mutiara abadi tertinggi menyebar ke telinga klan kuno, kemungkinan besar Dewa Surga akan mengetahuinya. Luan memperhatikan hal ini dengan serius dan menangkupkan tangannya. Baiklah, aku akan mengingatnya. Permaisuri surgawi tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan ruangan. Luan dan Yao juga tidak tinggal di kamar dan kembali ke pavilion aliansi hidup dan mati. Setelah mereka berdua kembali, kecantikan Yang dan Liu Yi yang telah menunggu, tentu saja sangat penasaran, tetapi mereka tidak bertanya. Permaisuri surgawi ingin berbicara dengan mereka berdua sendirian karena dia tidak ingin mereka tahu, jadi Luan tidak mengatakan apapun. Namun, Yao berinisiatif memberi tahu mereka. Karena manik abadi tertinggi tidak ada di planet abadi, aliansi hidup dan mati tidak perlu membuang energi mereka untuk mencarinya. Tentu saja, yang lebih penting, Yao sangat mempercayai mereka berdua. Karena dia mengetahui hal ini, Liu Yi dapat memberikan nasihat kepada Luan dan berencana untuk menemukan manik abadi tertinggi. Karena Liu Yi mengkhawatirkannya, Luan merasa jauh lebih santai dan bahkan bisa fokus pada kultivasi. Dalam pertarungan kali ini, dua pertarungan dengan astral telah memberinya banyak wawasan, terutama pertarungan kedua di mana dia bertarung satu lawan delapan. Dalam prosesnya, ia merasa masih banyak hal yang belum ia tangani dengan sempurna dan masih bisa diperbaiki. Dia perlu memikirkannya lagi dan lagi. Tentu saja, ada hal lain yang sangat penting, yaitu mata dari Kapten Spirit Rache. Orang ini jelas bukan orang Spirit Rache biasa tetapi dari klan khusus. Dia tidak peduli dengan identitas pihak lain. Yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah bertanya kepada pihak lain tentang matanya. Hanya matanya yang berubah menjadi merah darah. Dia berasal dari klan Rasroh yang mana, dan apa statusnya di antara Rasroh. Meskipun dia tahu bahwa informasi ini tidak berguna bagi Luan dan tidak akan mengubah pendiriannya, dia tetap ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Saat dia berkultivasi, dia juga menunggu kabar dari Fuyu. Dia percaya bahwa setelah Fuyu selesai dengan pekerjaannya, dia pasti akan datang mencarinya, atau mengirim seseorang untuk mencarinya. Tebakan Luan benar, tapi itu terjadi dua hari kemudian. Selama dua hari terakhir, Luan berada di markas besar aliansi Tripartit, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Meskipun dia akan meninggalkan ruangan beberapa kali sehari untuk menanyakan apakah ada yang bisa dia bantu, Liu Yi sudah mengurus semuanya dan tidak membutuhkannya sama sekali. Pada siang hari, seseorang datang ke markas besar aliansi Tripartit untuk mencari Luan, tapi itu bukan Fuyu, tapi Fuyu ini. Dengan status Fuyu ini, dia secara alami bisa memasuki aliansi tiga pihak sesuka hati. Setelah melihat Luan, dia membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Muda, Tuan Muda ingin bertemu dengan Anda. Oke, Luan langsung mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, dia meninggalkan planet abadi. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Heavenly Star River Markas Garis Depan Fuklan Di lantai atas pavilion pusat, tiba-tiba terjadi fluktuasi spasial di kantor besar dan sosok Luan dan Fuyu ini muncul. Fuyu sedang duduk di belakang meja dan tidak ada orang lain di kantor selain dia. Fuyu ini membungkuk pada Fuyu dan pergi, meninggalkan Fuyu dan Luan. Keduanya saling memandang dan Luan memandang Fuyu. Dia memperhatikan bahwa wajah cantik Fuyu memiliki sedikit kelelahan, yang berarti dia tidak menganggur selama dua hari terakhir dan sibuk. Hati Luan sakit, dan dia segera pergi ke sisi Fuyu dan bertanya dengan prihatin, apa kabar? Saya baik-baik saja, hanya menangani beberapa masalah lanjutan. Setelah melihat Luan, hati Fuyu yang agak tertekan dan lelah akhirnya menjadi rileks. Dia berkata dengan lembut, kali ini, Klan Fu menderita banyak korban. Untungnya, Anda bekerja dengan baik dan menyelamatkan banyak kerugian. Membersihkan medan perang membuktikan bahwa Anda tidak berbohong, ketemuan tersebut. Mendengar kata-kata Fuyu, Luan secara alami senang, tapi hanya sedikit. Kebahagiaannya datang karena diakui oleh keluarga Fuyu. Itu saja, dan tidak ada manfaat lain yang didapat. Saya mendengar dari Yueni bahwa Anda telah mengambil orang yang Anda bawa kembali. Fuyu bertanya dengan lembut, apakah kamu menemukan sesuatu? Saat menyebutkan hal ini, Luan sedikit mengernyit dan berkata tanpa daya, dia mengatakan bahwa dia hanya memberitahu Lonemun bahwa ada anggota kelompok iblis kegelapan di jembatan, dan bahwa dia tahu tentang air bencana iblis. Setelah itu, dia melakukannya tidak tahu apa-apa lagi. Fuyu mengangguk ringan. Tampaknya segalanya telah kembali ke titik awal, dan mereka tidak dapat menghindari grup iblis kegelapan. Mereka harus mengklarifikasi hal-hal dengan Darkfin Group. Saya khawatir Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk masalah ini. Klan Fu sangat sibuk sekarang, dan saya tidak dapat mengirim siapapun untuk membantu Anda. Kata Fuyu. Saya tahu, saya akan menyelesaikannya sendiri. Luan mengangguk, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, ada satu hal lagi, ini. Tentang Mutiara Abadi Tertinggi. Meskipun Permaisuri Abadi mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Klan Hachiko mengetahui hal ini, Luan mempercayai Fuyu dan menceritakan isi percakapannya dengan Permaisuri Abadi. Fuyu tidak terkejut, Mutiara Abadi Tertinggi adalah harta Semoku yang paling berharga, dan masuk akal jika Semoku sangat menginginkannya kembali. Ketika Luan mengatakan bahwa Permaisuri Abadi tidak ingin Klan Hachiko mengetahui hal ini, Fuyu tersenyum ringan dan berkata, dari apa yang saya tahu, Klan Hachiko tidak mengetahui tentang keberadaan Mutiara Abadi Tertinggi. Sebagai Tuan Muda, saya tidak berhak mengetahuinya. Satu-satunya orang di Klan Hachiko yang memiliki status lebih tinggi dariku adalah Kepala Klan. Namun, menurutku Kepala Klan tidak tahu tentang keberadaan Mutiara Abadi Tertinggi. Jika seseorang benar-benar mengetahuinya, itu pasti Gunung Dewa Langit. Gunung Dewa Surga. Luan mengerutkan kening. Bahkan Klan Hachiko pun tidak berani bersikap kurang ajar di depan Gunung Dewa Langit, apalagi dia. Di hadapan Gunung Dewa Langit, kekuatannya tidak signifikan. Namun, saya juga setuju untuk mencari Mutiara Abadi Tertinggi. Fuyu berkata, ini adalah harta paling berharga yang hilang bersama Guru Abadi selama perang. Dalam proses mencari Mutiara Abadi Tertinggi, kita mungkin menemukan informasi terkait hilangnya Mutiara selama 90 ribu tahun. Itu cara lain untuk mengungkap misteri tersebut. Sesuatu yang sangat penting pasti telah terjadi dalam 90 ribu tahun terakhir untuk mengubah situasi yang telah berlangsung selama puluhan juta tahun. Bahkan mengetahui apa yang terjadi dalam 90 ribu tahun terakhir akan sangat membantu situasi saat ini. Mendengar kata-kata Fuyu, Luan menyadari betapa pentingnya Fuyu melekat pada hilangnya masa lalu. Ia bahkan menghubungkannya dengan situasi saat ini. Karena Fuyu sangat memedulikannya, dia punya lebih banyak alasan untuk melakukan yang terbaik untuk mencarinya. Planet Makam Hitam adalah tempat di mana orang-orang baik dan jahat bercampur. Ada banyak informasi. Dalam proses pencarian Lonemun, mereka juga bisa mencari informasi yang relevan. Terutama grup Iblis Gelap, sebagai kekuatan jahat terkenal yang telah ada selama 3.000 tahun, mereka pasti tahu banyak tentang Bima Sakti. Suamiku, kamu seharusnya pergi ke Crossing River City, kan? Kata Fuyu. Apakah kamu perlu menyamar? Tidak dibutuhkan. Luan menggelengkan kepalanya. Fuyu sedikit terkejut. Dia ingin menelpon Yueni, tapi dia tidak menyangka suaminya tidak membutuhkannya. Namun, suaminya selalu berhati-hati dan meyakinkan. Apalagi suaminya adalah seorang laki-laki. Tidak ada alasan baginya untuk bertanya. Oleh karena itu, dia tidak menanyakan atau mengingatkannya. Dia hanya berkata, Baiklah, saya akan selalu berada di sini, menunggu kabar Anda. Keduanya sangat sibuk. Mereka baru saja menyelesaikan pertempuran skala besar. Fuyu baru saja kembali ke garis depan dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Luan tahu bahwa dia tidak boleh terlalu mengganggu mereka, jadi dia bangkit dan bersiap untuk pergi. Namun, saat Luan hendak pergi, Fuyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, ada satu hal lagi. Luan segera berhenti menggunakan kekuatan spasialnya dan menatap istrinya. Saat rapat umum klan Hachiko, aku merasa klan Chu dan Ji yang agak aneh. Namun, sulit untuk mengatakan apa sebenarnya yang aneh. Tidak ada cara untuk menyelidikinya sekarang, kata Fuyu serius. Apapun yang terjadi, kamu harus lebih berhati-hati. Aku khawatir itu ada hubungannya denganmu. Luan kaget saat mendengar ini. Logikanya, kedua klan seharusnya tidak berani melakukan apapun padanya selama 10 tahun perjanjian. Namun, jika istrinya bisa berkata seperti ini, berarti keadaannya tidak sesederhana itu. Baiklah, aku akan mengingatnya. Luan menganggup penuh semangat dan menghilang dari kantor. selamat menikmati. selamat menikmati.